Keyboard Immortal Season 128, meskipun Yang lain terkejut dan dengan cepat melihat lagi Mereka tidak melihat napasnya sama sekali Tetapi mereka dapat melihat bahwa kulitnya masih lembut, kenyal, dan cerah Dengan sedikit rona kemerahan Dia tampak seperti orang yang hidup Menilai dari semua yang telah kita lihat sejauh ini Kita dapat menyimpulkan bahwa makam ini berasal dari saman yang jauh Bahkan pembudidaya yang kuat itu tidak lebih dari satu set tulang Namun wanita ini masih terlihat baik-baik saja Ini terlalu aneh, komentar Jin Si dari Ras Peng Menelan ludah tanpa sadar Putri Chang Ning merasa sedikit cemburu ketika dia melihat wanita di peti mati Bagaimana wanita ini menjadi secantik ini Bahkan setelah meninggal, dia masih sangat cantik Dia menambahkan, saya percaya kecantikannya dipertahankan Dengan bantuan batu kitingkat dewa ini Putri Suolun menghela nafas dan berkata Dia meninggal di usia yang paling indah Itu benar-benar masalah yang disesalkan Petik 2 Yu Yan Luo memandang wanita yang terbungkus batu kitingkat dewa dengan linglung Untuk beberapa alasan, dia merasakan semacam kedekatan Yang tak terlukiskan dengan wanita itu Pada awalnya, dia mengira wanita itu juga seorang medusa Tetapi ketika dia dengan hati-hati memeriksa perasaan itu Dia menyadari bahwa mereka tidak benar-benar dari spesies yang sama Mahuang berkomentar sambil tertawa Kita tidak bisa mendapatkan tiga-tiga bunga di bawah Jadi bagaimana kalau kita membagi batu kitingkat dewa ini di antara kita Dengan bidak yang begitu besar, itu akan cukup bahkan jika kita mengambil sepotong sendiri Mata yang lain berbinar Jika hanya ada satu batu kitingkat dewa Mereka semua mungkin akan bertarung sampai mati Namun, jelas ada jumlah yang begitu besar di peti mati Sehingga mereka semua bisa mendapatkan potongan yang cukup besar Tidak perlu mempertaruhkan nyawa mereka untuk memperebutkannya Tentu saja, hasil terbaik adalah jika mereka bisa merebut seluruh batu kiting Untuk diri mereka sendiri Karena mereka bahkan bisa mendapatkan mayat cantik di dalamnya Namun, mereka semua tahu bahwa mereka tidak memiliki cara untuk mengalahkan yang lain sendiri Jadi membaginya secara merata adalah metode terbaik Ekspresi Yu Yan Luo berubah Dia berkata, wanita di dalam mengandalkan batu kitingkat dewa Untuk memastikan bahwa tubuhnya tidak membusuk Jika kalian semua menghancurkan batu kitingkat dewa Bukankah dia akan segera berubah menjadi mayat? Dia tidak ingin wanita ini menderita akhir yang menyedihkan Karena perasaan kedekatan misterius yang dia alami Yan Suehen dan Yu Jianyu memberinya ekspresi terkejut Tetapi mereka tidak memprotes Sebagai Grandmaster, mereka memiliki sifat mendominasi mereka sendiri Batu kitingkat dewa seharusnya menjadi milik mereka sejak awal Mengapa mereka harus berbagi dengan para ahli ras iblis? Zuan jelas berdiri di sisi Yu Yan Luo Tetap menjadi pendukung setianya Ekspresi yang lain berubah Pangeran Yin Sa memprotes dengan marah Jangan bilang kamu menginginkan semua ini untuk dirimu sendiri Karena banyak giginya patah, bagaimanapun, bicaranya sedikit terpengaruh Dia menjadi lebih marah ketika dia menyadari itu Anda telah berhasil mengendalikan Pangeran Yin Sa untuk Jinshi juga terlihat tidak senang Dia menambahkan, bukankah kalian terlalu serakah? Baru saja, kita sudah menyingkir tentang Prime Sol Deo dan obat abadi Kamu masih ingin merebut batu kitingkat dewa ini untuk dirimu sendiri? Kiaoheng berkata tanpa banyak percaya diri Kami tidak benar-benar mundur pada obat abadi, meskipun Mereka jelas-jelas adalah orang-orang yang mencoba untuk pergi lebih dulu Namun gagal menembus formasi pertahanan itu Jadi mengapa Jinshi membuatnya terdengar seolah-olah mereka sengaja mundur atau semacamnya Jinshi tersedak, tidak tahu bagaimana menjawabnya Namun, Duan Tiandai berkomentar dengan mencibir Kiaoh, di pihak siapa kamu sebenarnya? Meskipun dia menyelamatkanmu, kamu sudah membalas kebaikan itu Mengapa anda masih menjadikan kami musuh sebagai orang luar? Petik 2 Beruang bersaudara mengacungkan senjata mereka dan berkata dengan suara pelan dan teredam Memang, latar belakang orang ini mencurigakan Kami dari ras iblis harus bersatu melawan orang luar Petik 2 Bersatu bersama melawan orang luar Kiaoheng mencibir Elf gelap ini adalah musuh bebuyutan ras elf kita Dan dia bahkan mencoba membunuhku lebih awal Apakah anda benar-benar akan berbicara dengan saya tentang persatuan? Yang lain kehilangan kata-kata Dendam antara dark elf dan elf memang serius Mahuang berkata dengan tawa sinis Tidak peduli seberapa besar dendamu Itu masih merupakan konflik internal Namun, orang ini berasal dari ras manusia Musuh bersama ras iblis Apakah yakin akan berdiri di sisinya? Dia tidak hanya mengatakan itu untuk Kiaoheng Dia juga menatap Putri Suolun Jelas bahwa kelompok Zuan terlalu misterius Mereka pasti tidak ingin Kiaoheng dan Putri Suolun berdiri di sisinya Selanjutnya, mereka semua harus bekerja sama untuk memiliki peluang yang lebih baik dalam mengalahkan Zuan Apa? Dia manusia? Putri Suolun berteriak kaget sebelum Kiaoheng bisa mengatakan apa-apa Benar, tidak ada kesalahan dari darahnya Jawab Mahuang sambil tertawa kecil Dia bahkan mengjilat bibirnya Seolah-olah dia benar-benar ingin mengisapnya beberapa suap Yang lain tidak lagi merasa curiga ketika mereka mendengar itu Bagaimanapun, ras darah adalah yang paling sensitif terhadap hal-hal seperti itu Kiaoheng tercengang Namun, Putri Suolun kemudian bertanya Tuan muda, apakah Anda benar-benar manusia? Zuan tidak menyembunyikannya dan menjawab Saya memang manusia Banyak ahli ras iblis mulai mengutuk Ras manusia terkutuk Sejumlah besar poin kemarahan muncul di beken Perang antara kedua ras jelas meninggalkan kedua belah pihak dengan terlalu banyak kebencian Zuan menghela nafas Kebencian seperti itu tidak dapat dihapus meskipun faktanya di dunia manusia Dia selalu mengatakan bahwa ada orang baik dan jahat di antara ras iblis Namun, dalam situasi saat ini Tidak ada gunanya membuang kata-kata lagi Pakar ras iblis memandang ke arah Kiaoheng dan bertanya Apa yang kamu katakan sekarang? Kiaoheng panik di bawah ekspresi mengancam yang lain Melakukan sesuatu yang akan membuat marah seluruh orang banyak adalah sesuatu yang sulit dilakukan bagi siapapun Ras elf masih perlu memiliki hubungan baik dengan ras lain Jika dia menciptakan banyak musuh untuk mereka karena alasan pribadi Itu akan menjadi kejahatan besar terhadap ras elf Dia hanya bisa menghela nafas dan berkata kepada Zuan Kaka ini, aku minta maaf telah mengecewakanmu Banyak saudara dan saudari ras elf kita telah binasa di bawah tangan manusia Putri Suolun tidak mengatakan apa-apa Tapi dia diam-diam berdiri di sisi ras iblis Putri Changning sudah kesal karena meskipun dia telah berbicara begitu banyak untuk Zuan Dia tidak mendapatkan manfaat apapun darinya Dan dia tampaknya lebih dekat dengan Putri Suolun Setelah Wahyu, dia dengan cepat menekankan bahwa mereka tidak ada hubungannya satu sama lain Dengan mengatakan, jadi kamu adalah manusia yang berbahaya Saya seharusnya tidak berbicara untuk anda sebelumnya Jenis anda telah merugikan begitu banyak anggota klan kami Kali ini, kamu pasti akan membayar hutang darah Yang lain semua menyuarakan pujian mereka atas kebenaran Putri Changning Yun Jianyu mencibir Gadis ini terlihat pintar di permukaan, tapi dia sebenarnya sangat bodoh Yan Suehen dan Yu Yan Luo menganggup dengan simpati yang mendalam Dengan status dan pengetahuan mereka, mereka jelas tahu mengapa Putri Changning terus melakukan flip-flop seperti itu Mereka berpikir bahwa jika Zuan akhirnya menyukai wanita seperti ini Maka mereka bertiga benar-benar akan buta karena memilihnya Namun, ketika mereka melihat ekspresi Zuan yang jelas dan tenang, mereka merasa sangat nyaman Meskipun orang ini sesat, tidak mungkin wawasannya akan seburuk itu Kapan Putri Changning pernah dipermalukan seperti itu sebelumnya? Dia berseru, fixen, kamu mencari kematian Dia mengirim telapak tangannya terbang ke Yun Jianyu segera setelah dia berbicara Serangannya cepat dan tajam Pada saat yang sama, proyeksi segel tangan membentuk lusinan sang di atasnya Dia jelas telah menggunakan salah satu seni ekstrim ras merak Ekspresi Yun Jianyu dingin Dia mengangkat tangannya, dan jejak yang terbang menuju wajahnya menghilang tanpa jejak Pah! Suara keras dan renyah terdengar pada saat bersamaan Putri Changning mencengkeram wajahnya dengan tak percaya Dia hanya tidak bisa mengerti bagaimana wanita lain telah melakukan hal seperti itu Semua orang juga tercengang Awalnya, mereka mengira hanya Zuan saja yang dalam dan tak terukur Sekarang, bagaimanapun, sepertinya wanita di sisinya juga tangguh Zuan terkekeh Meskipun Yun Jianyu terluka dan jumlah kultivasi yang bisa dia gunakan Hanya setara dengan peringkat ke-8 atau ke-9 Dia masih memiliki pengalaman dan wawasan bertarung tingkat Grandmaster Bagaimana keterampilannya bisa menjadi sesuatu yang bisa dipahami oleh anak-anak muda ini Putri Changning menangis dengan marah Kamu daging mati Dia memanggil para ahli ras iblis lainnya Mengapa kamu belum menyerang mereka? Yang lain sepertinya terbangun dari linglung Pergi satu persatu benar-benar akan menjadi pilihan yang bodoh Saat ini, keunggulan mereka terletak pada jumlah Tidak peduli seberapa ganas wanita itu Kinya tampaknya hanya berada di peringkat ke-9 paling banyak Jadi dia tidak akan dapat menyebabkan terlalu banyak masalah Karena itu, mereka bergegas maju bersama Putri Changning ingin membalas dendam pada Yun Jianyu dan bergegas ke arahnya Setelah ragu-ragu, Putri Suolun mengincar Yu Yanluo Yang lain semua mengepung Zuan Karena mereka tahu bahwa dia adalah target yang paling penting Selama mereka berurusan dengannya, teman wanitanya tidak akan bisa menimbulkan banyak masalah Bab 1272 Putri Suolun menghadap Yu Yanluo dan berkata dengan nada meminta maaf Situasinya mendahului perasaan pribadi Aku harus meminta pengertianmu Yu Yanluo memiliki darah ras jahat di dalam dirinya Jadi dia merasakan simpati yang mendalam atas keprihatinan Putri Suolun Dia tidak marah dan berkata Ketika posisi seseorang berbeda, tidak perlu berbicara tentang pengampunan Hati-hati, dia mengeluarkan lukisan dunia saat dia berbicara Menyedot Putri Suolun langsung ke dalam seninya Namun, dia tidak merasakan sedikitpun kebahagiaan Melainkan melihat ke arah lain dengan waspada Dengan kilatan ungu, Putri Suolun langsung muncul kembali Yu Yanluo memandang lukisan itu dan berkata Seni boneka Putri Suolun berkeringat dingin Jika dia belum pernah melihat lukisan itu menghisap teknik ledakan darah sebelumnya Dia pasti sudah selesai saat itu juga Dia merasa lebih malu Karena itu jelas keterampilan yang telah menyelamatkannya sebelumnya Karena itu, dia lebih menahan diri ketika dia menyerang Sementara itu, Kiaoheng semakin menarik pukulannya Dia bertarung melawan Yan Suhen yang tampak lemah Namun tidak ada kemajuan bahkan setelah waktu yang lama Pakar ras iblis lainnya semuanya kesal Tetap saja, mereka tidak berani membuat marah Putri Suolun dan Kiaoheng saat ini Menghentikan lawan mereka sudah cukup baik untuk saat ini Karena itu masih lebih baik daripada menjadikan mereka sebagai musuh Saat itu, Jin Si, saudara beruang Pangeran Yi San, Duan Tiande, dan Mahuang berinisiatif Untuk mengepung dan menyerang Zuan dengan bawahannya Ekspresi Zuan dingin saat dia menggunakan seni entangling bulu Untuk membuat senjata beruang bersaudara itu saling bertabrakan Sementara energi internal mereka bergerak dengan tidak nyaman Dia mengirim mereka terbang dengan tendangan Dia kemudian membekukan kaki Jin Si dengan pedang kepingan salju Mencegahnya menyalahgunakan keterampilan gerakan konyol ras Golden Peng Kemudian, dia menjatuhkan Jin Si dengan kepalan tangan Tepat pada saat itu, pedang panjang dan ramping tiba-tiba muncul dari bayangan di belakang Jin Si Itu adalah senjata pembunuh Dark Elf Sebagai tanggapan, Zuan menggunakan jari cemerlang untuk menangkis pedang Lalu mengulurkan tangan untuk meraih kepala pihak lain Namun, Duan Tiande bereaksi dengan cepat Dia menyusut ke dalam bayang-bayang dan menghilang Setelah beberapa saat, dia langsung muncul di belakang Zuan Lawan seperti itu benar-benar sulit untuk dihadapi Zuan mengeluarkan dengusan dingin Seluruh tubuhnya tiba-tiba melonjak dengan api Cahaya yang berapi-api membuatnya sehingga tidak ada bayangan di sekitar mereka sama sekali Duan Tiande tidak punya pilihan selain mundur dengan waspada Saat itu, Mahuang melepaskan serangan Dia berubah menjadi gumpalan darah dan membungkus dirinya di lengan Zuan Itu dengan cepat menyebar, mencoba menutupi seluruh tubuh Zuan Dilihat dari daya isap di sekitar lengannya Zuan tahu Mahuang sedang mencoba menyedot esensi darahnya Dia merasakan gelombang jijik ketika dia mengingat tauis nyamuk Dia segera menggunakan sutra pemakan surga, mengubah seluruh lengannya menjadi lubang hitam Mahuang merasa ngeri, tidak hanya dia tidak dapat menyedot esensi darah Zuan Beberapa kultivasinya sendiri bahkan telah diambil Jika dia tidak yakin bahwa Zuan adalah manusia, dia bahkan akan mencurigainya dari ras darah juga Dia mencoba untuk pergi dengan waspada, tetapi sayangnya, tidak peduli bagaimana dia berjuang Dia tidak bisa membebaskan dirinya dari kekuatan isap Dia merasa putus asa, berpikir, aku sudah selesai Saya memilih untuk bertarung dengan elang dan malah membuat mata saya terbelalak Untungnya, serangan yang lain tiba pada saat itu Zuan terganggu dari berurusan dengan mereka, memberi Mahuang kesempatan untuk pulih Gumpalan darah terbelah menjadi dua Satu tetap di lengan Zuan, sementara yang lain akhirnya berhasil membebaskan diri Bagian yang lolos berubah kembali menjadi Mahuang, tetapi kulitnya sangat pucat Dia tidak lagi bersemangat seperti sebelumnya, dan dia menatap Zuan dengan ngeri Selama interaksi itu, 20% dari kultifasinya tampaknya telah diserap Akan aneh baginya untuk tidak merasa sangat lemah Ketika yang lain melihat bahwa mereka telah menyelamatkan Mahuang, mereka semua mundur Setelah itu, mereka tidak berani bertindak gegabuh lagi Ada begitu banyak dari mereka yang bertarung bersama, namun mereka akhirnya dengan mudah dipukuli oleh Zuan Pihak mereka telah sangat menderita hanya dari pertukaran pertama Bahkan ketika mereka semua ragu-ragu, Zuan mengerutkan kening Dengan kultifasinya saat ini, dia bisa menang dengan mudah melawan salah satu dari mereka satu lawan satu Tetapi ada terlalu banyak dari mereka saat ini Ketika dia menjatuhkan satu, yang lain akan segera masuk, meninggalkannya tanpa ruang untuk memutuskan pertempuran dengan cepat Ini semua adalah yang terbaik dari generasi muda berbagai ras iblis, dan mereka berbeda dari ahli peringkat ke-9 biasa Kartu truf dan metode mereka adalah potongan di atas yang lain Ketika lawan seperti itu bekerja sama, mereka secara alami akan sedikit sulit untuk dihadapi Jinsi berkata dengan serius, kita akan menyerang bersama dan mundur bersama Jangan beri dia kesempatan untuk menjatuhkan kita satu per satu Baik, para ahli ras iblis lainnya menjawab Mereka semua adalah individu yang gagah berani Semangat juang mereka telah bangkit Dengan keadaan seperti itu, sudah tidak ada ruang untuk rekonsiliasi Tetapi jika mereka mempertaruhkan semuanya, segalanya mungkin akan berubah menjadi lebih baik Mereka bahkan mungkin bisa mendapatkan batuki tingkat dewa, atau bahkan obat abadi di bawah Jika mereka mundur dan manusia ini jatuh satu per satu, mereka semua akan mati secara tragis di sini Setelah menyadari itu, mereka semua maju dengan raungan Zuan mulai kesal, dan tidak lagi menahan diri Segera, jeritan pahit terdengar satu demi satu saat beberapa pengawal terbunuh Meski begitu, pengawalnya masih agak tangguh, mereka bertindak seperti tentara kematian Menggunakan tubuh mereka sendiri untuk mencegah Zuan memiliki kesempatan untuk menyerang tuan mereka Para pembudidaya ras iblis tumbuh semakin ngeri Pada saat yang sama, mereka mulai menyesali keputusan mereka Namun, pada titik ini, mereka hanya bisa menguatkan diri Darah dan daging segera terbang ke segala arah, mewarnai tempat itu menjadi merah Kemudian, seolah-olah dipandu oleh sesuatu, itu mengalir menuruni tangga tembus cahaya di sepanjang alur yang tidak mencolok, menuju kolam tempat tiga bunga tiga berada Penghalang yang sebelumnya tidak bisa ditembus bertindak seolah-olah itu tidak ada, membiarkan darah mengalir masuk Kemudian, kolam yang dulu terang dan jernih itu berangsur-angsur berubah menjadi merah Namun, orang-orang di atas masih bertarung dan tidak menyadari perubahan kecil itu Saat mereka terus bertarung, para pembudidaya ras iblis hanya mulai mengalami teror yang lebih besar Lawan mereka terlalu kuat, seolah-olah dia adalah dewa perang Bahkan jika mereka benar-benar menang, kebanyakan dari mereka mungkin akan kehilangan nyawa mereka di sini Tidak ada yang ingin menjadi salah satu dari pengorbanan itu Duan Tiande masih yang paling tajam di antara mereka pada akhirnya Dia tahu bahwa mengalahkan Zuan dalam pertarungan langsung akan sedikit sulit, jadi dia mengalihkan perhatiannya ke para wanita Wanita yang bertarung menggunakan seni dao sangat mendalam Bahkan jika putri Suolun tidak menahan diri, dia tidak akan mudah dikalahkan Adapun wanita galak itu, dia menahan putri Chang Ning sambil memukul wajahnya dengan ganas Meskipun kultivasi putri Chang Ning tidak bisa dicemoh, dia seperti anak kecil tanpa kekuatan untuk melawan, dan dipukuli dengan menyedihkan Duan Tiande menggigil ketika dia melihat itu Harimau betina ini sebaiknya dibiarkan tanpa alasan Dengan demikian, perhatiannya dengan cepat mendarat di Yan Suhehen Auranya adalah yang terlemah, karena dia tampaknya terluka cukup parah Dilihat dari penampilannya sebelumnya, dia hanya memiliki pengetahuan dan sepertinya tidak pandai bertarung Adapun Kiao Heng, yang bertarung dengannya, dia benar-benar menarik pukulannya dengan cukup keras Duan Tiande melompat ke dalam bayang-bayang, lalu muncul kembali di sebelah Yan Suhehen melalui bayangannya Dia menusupkan pedangnya ke lehernya, berniat menggunakannya untuk mengancam Zuan Namun, wanita yang tampak lemah itu tampaknya telah mengantisipasi langkah Duan Tiande sebelumnya Dia berbalik dan dengan cekatan menghindari serangannya Pada saat yang sama, lengan bajunya yang seputih salju tersapu Duan Tiande merasakan kekuatan lembut menyebar di pedang panjangnya, dan dia hampir kehilangan pegangannya Dia ngeri, ada apa dengan wanita ini? Mengapa keterampilannya begitu mendalam? Saat itu, sebuah panah terbang ke arahnya Dia waspada dan dengan cepat menghindarinya Dia menatap Kiao Heng, berseru dengan marah, apa yang kamu lakukan? Kiao Heng berkata dengan ekspresi muram Ini lawanku, aku tidak akan membiarkan orang lain ikut campur Duan Tiande sangat marah sehingga dia tertawa Dia membalas, siapapun dapat melihat bahwa anda bahkan tidak mencoba Mengambilnya sebagai sandera adalah hal yang paling penting saat ini Kalau tidak, kita semua akan mati Para ahli ras iblis lainnya juga tidak puas dengan apa yang terjadi pada akhir itu Mereka semua mulai mengutuk, memberitahu Kiao Heng untuk mengingat siapa dia Dan dengan cepat menangani lawannya sebelum membantu mereka Ekspresi Kiao Heng berubah beberapa kali Kemalasannya telah terungkap, namun dia tidak bisa benar-benar memihak Tiba-tiba, aura menakutkan melonjak dari bawah Kolam di sekitar tiga bunga tiga telah berubah menjadi merah Menjadi kolam berdarah Darah di dalamnya sepertinya mendidih, tumpah dan menyebar ke segala arah Segera setelah itu, itu menutupi seluruh lantai istana Dan sepertinya akan terus naik lebih tinggi Kemudian, seluruh platform tempat mereka bertarung Serta tangga tembus pandang, tiba-tiba menghilang Orang-orang yang telah bertarung di atasnya Segera kehilangan pusat gravitasi mereka dan jatuh ke arah kolam darah Bab 1273 Tidak ada yang menyangka platform di bawah mereka tiba-tiba menghilang Tempat ini telah merampas kemampuan mereka untuk terbang Dan karena mereka lengah, mereka langsung jatuh Ketika mereka semua melihat genangan darah di bawah mereka Ekspresi mereka berubah Bukankah kolam sebelumnya jernih dan lembut? Mengapa menjadi seperti ini? Meskipun mereka tidak mengerti apa sebenarnya kolam darah itu Itu memancarkan niat membunuh yang mengerikan yang membuat jiwa mereka bergetar Mereka tahu jatuh ke dalam genangan darah jelas bukan pilihan yang masuk akal Zuan tidak bisa diganggu untuk mengkhawatirkan hal-hal lain yang tidak terlalu mendesak lagi Dia memanggil roda api angin dan nyaris tidak memantapkan dirinya Namun, api di atas roda berkedip, seolah-olah bisa padam kapan saja Selain itu, kecepatan terbang dan mobilitas mereka jauh lebih lemah dari biasanya Mereka jelas sangat ditekan oleh hukum tempat ini Fakta bahwa mereka masih bisa terbang sudah luar biasa Dia meraih Yu Yan Luo, yang paling dekat dengannya, dan berteriak, pegang rat-rat Yu Yan Luo tahu bahwa situasinya mengerikan Jadi dia melompat langsung ke pinggang Zuan dan mulai menempel padanya seperti koala Jadi tangannya akan dibebaskan untuk menyelamatkan orang lain Dengan demikian, Zuan dengan cepat menggunakan wind fire wheel untuk menyerang dua wanita lainnya Yun Jianyu dan Yan Suihan juga jatuh Yun Jianyu masih bisa menggunakan beberapa metode untuk memperlambat penurunannya Tapi luka Yan Suihan terlalu serius dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh Yun Jianyu mencoba menyelamatkannya Tetapi begitu dia meraih Yan Suihan, perbedaan akselerasi membuat keduanya jatuh Kepala Yan Suihan menjadi kosong Dia tidak akan pernah berharap musuh bebuyutannya menyelamatkannya Ketika dia tersentak dari keterkejutan awalnya Dia mencoba melepaskan Yun Jianyu dan melemparkannya ke satu sisi Namun Yun Jianyu meraih tangannya dengan kuat, tidak memberinya kesempatan Dia panik dan memprotes, apakah kamu ingin mati juga? Yun Jianyu mendengus Kaulah yang akan mati jika kau melepaskannya Kamu hanya diperbolehkan mati karena aku Dan tidak dengan cara yang mudah seperti ini Yan Suihan ingin mengatakan sesuatu yang lain Tetapi Yun Jianyu memotongnya dan berkata Berhentilah berjuang Orang itu akan menyelamatkan kita Dia berjuang untuk mengendalikan aliran udara di sekitar mereka Untuk memperlambat penurunan mereka Mengulur waktu sebanyak mungkin Yan Suihan tercengang Dia secara refleks mengangkat kepalanya Dan melihat Suan bergegas saat mengendarai Windfire Wells Saat itu, dia dibiarkan linglung Seolah-olah seluruh tubuh Suan bersinar Sedetik kemudian, Suan tiba di samping mereka berdua Melingkarkan lengan di pinggang masing-masing Kemudian, dia terbang ke sisi ruangan Ketika mereka merasakan kekuatan yang kuat dan mantap datang dari lengan itu Meskipun kedua wanita itu tahu bahwa dia menyelamatkan mereka Mereka tetap merasa khawatir Yan Suihan mengangkat kepalanya untuk melihat Suan dari samping Ketika dia mengingat hubungan mereka, ekspresinya menjadi semakin bertentangan Sementara itu, Yun Jianyu menilai Suan dari sudut yang berbeda Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa di sekte Murid perempuan selalu diam-diam mendiskusikan pria mana yang tampan Namun dia tidak menganggap mereka semua istimewa Tapi anak ini Suan agak tampan, hem Namun, sementara dia merasa sedikit kesal Dia tiba-tiba menyadari ekspresi terpesona bintang Yan Suihan Dia dengan cepat tersadar dari lamunannya Omong kosong macam apa yang aku pikirkan Selamatkan aku Seseorang menangis ketakutan, tidak jauh dari situ Ketika kelompok Suan menoleh untuk melihat Mereka melihat bahwa Kong Nanjing sedang mencengkram paha Putri Suolun Putri Suolun tidak bisa melepaskannya sama sekali Dan keduanya jatuh ke genangan darah Kong Nanjing melihat Suan masih bisa terbang Dan segera memohon ampun Wajahnya dipenuhi sidik jari, merah dan bengkak Mereka jelas merupakan produk seni Yun Jianyu Sementara itu, ketenangan Putri Suolun Yang biasa telah digantikan dengan kecemasan Dia menatap Suan dengan mata penuh harapan Setelah ragu-ragu Suan memanggil Primal Sky Silek Dan melingkarkannya di tangan Putri Suolun Kemudian, dengan tarikan Dia menariknya ke sisinya Secara alami, Kong Nanjing juga lolos dari bahaya Yun Jianyu berkomentar dengan kesal Kamu bahkan akan menyelamatkan wanita seperti itu Yang dia bicarakan, tentu saja Kong Nanjing Dia masih ingat bagaimana wanita itu berperilaku Suan berkata Saya telah melakukan beberapa interaksi Dengan anggota klannya Aku tidak bisa hanya melihatnya mati tanpa melakukan apapun Melihat bahwa Suan tidak melakukannya karena Semua wanita lain tersenyum di dalam Kelompok itu mendarat di tonjolan batu di satu sisi Untuk sementara dibebaskan dari bahaya tenggelam di genangan darah Putri Suolun gemetar saat dia berseru Terima kasih, Tuan Muda Sementara itu, Kong Nanjing masih ketakutan setengah mati Bahkan tidak bisa berbicara sepatah katapun Suan hanya mengangguk sebelum perhatiannya kembali ke genangan darah Jin Xi dan Kiaoheng keduanya memiliki sayap Meskipun mereka tidak bisa terbang seperti biasanya Meminjam aliran udara untuk meluncur masih bisa diatur Mereka berdua mendarat di atas patung di dinding dan memantapkan diri Mereka memandang Kong Nanjing dengan jijik Mereka semua berasal dari ras bersayap Namun keduanya telah menemukan jalan Namun, wanita itu benar-benar kehilangan akal sehatnya karena ketakutan Hanya mencoba untuk berpegangan pada orang lain dan menyeret mereka ke bawah juga Beruang bersaudara itu agak kasar, tetapi mereka tidak bodoh Mereka tahu mereka tidak bisa terbang setelah kehilangan keseimbangan Jadi mereka menyerang senjata satu sama lain dengan pemahaman diam-diam Meminjam kekuatan mundur untuk mendorong diri mereka ke dinding di kedua sisi Mereka mengambil beberapa hiasan dinding untuk menghentikan kejatuhan mereka Duan Tiande melompat melintasi bayang-bayang dan bersembunyi di balik sinar Sementara itu, mahuang muncul di dekatnya Yang lain tidak begitu beruntung Dimulai dengan pangeran Yin Sa, mereka semua jatuh ke dalam kolam darah Kemudian, wujud asli pangeran Yin Sa muncul Dia mencoba berenang ke darat, tetapi rasa sakit yang luar biasa melanda tubuhnya Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat bahwa semua dagingnya tampak meleleh seperti lilin Ceritan pahit memenuhi tempat itu saat para ahli ras iblis lainnya dengan cepat berubah menjadi tulang putih Kultifasi pangeran Yin Sa sedikit lebih tinggi dari mereka Jadi dia berhasil bertahan sebentar, tetapi itu hanya berarti lebih banyak penderitaan Tangisan sedih naik dan turun Segera setelah itu, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berteriak lagi Dia menatap Putri Suolun dengan putus asa, matanya dipenuhi permohonan Putri Suolun menggigit bibirnya, hampir cukup keras untuk mengambil darah Dia tahu apa yang dia coba katakan Jadi, dia akhirnya mengangkat jarinya Seberkas cahaya ungu melesat keluar, menembus langsung ke kepala pangeran Yin Sa Pangeran Yin Sa meninggal di tempat, tetapi pada akhirnya, senyum lega muncul di wajahnya Seluruh tubuh Putri Suolun sedikit gemetar, dan ekspresinya pucat Meskipun dia tidak pernah menyukainya, Yin Sa masih menjaganya sepanjang waktu Siapa yang tidak akan merasakan apa-apa ketika mereka melihat orang seperti itu mati dengan sangat menyedihkan Seluruh istana terdiam lagi Daging pangeran Yin Sa benar-benar terkikis Mayatnya berubah menjadi tulang raksasa Orang-orang yang selamat terkejut Mereka telah melihat begitu banyak tulang di sepanjang jalan Apakah mereka diciptakan di sini, lalu disapu bersih Mereka melihat ke arah tengah kolam darah Tiga bunga tiga masih mengambang di atas air Tetapi beberapa urat merah darah yang samar tampak muncul di kelopaknya Bunga abadi apa? Ini adalah jebakan pencuri kehidupan yang aneh Putri Chang Ning berseru ngeri Yang lain semua memiliki pemikiran yang sama Mereka telah ditarik oleh bunga abadi ini Namun pada akhirnya, bunga itu menelan mereka semua Mereka semua ingin pergi sesegera mungkin Tetapi lautan darah yang ganas melonjak di bawah mereka Jika mereka melakukan kontak dengan darah Bahkan jika mereka tidak segera mati Mereka akan terluka parah Mereka juga tidak bisa terbang Jadi tidak ada yang bisa pergi Tatapan mereka beralih ke Zuan Mereka semua ingat roda api angin yang dia kendarai Dia adalah satu-satunya hadiah yang bisa terbang Duan Tiande terkekeh dan berkata Lupakan saja, hidup yang rendah hati ini masih yang paling penting Kalian dapat memiliki semua harta karun di sini Yang ini tidak akan menemanimu lagi Dia bisa bergerak menembus bayang-bayang Jadi situasinya tidak terlalu sulit untuk dihadapinya Jadi, dia melompati mereka beberapa kali setelah berbicara Namun, ketika dia hendak meninggalkan Aula Sebuah tangan besar dan kasar tiba-tiba terulur di depannya Duan Tiande ngeri Dia dengan cepat mencoba bersembunyi di bayang-bayang lagi Tetapi tangan yang kasar itu sepertinya bisa mengabaikan semua trik Itu memasuki bayang-bayang dan menariknya kembali Uh, ah, Duan Tiande tersedak Lehernya digenggam oleh tangan itu Dia mengambang di udara, dan wajahnya bengkak ungu Dia mencoba menarik tangan itu darinya sambil menendang dengan panik Sayangnya, tangan itu tidak bergerak Tidak menunjukkan tanda-tanda mengendur sama sekali Retakan Tiba-tiba, dengan retakan, tangan itu terpelintir Kepala Duan Tiande terkulai, dan seluruh tubuhnya menjadi lemas seperti mie basah Dia tidak bergerak lagi Semua yang selamat merasa kedinginan Kultivasi Duan Tiande adalah salah satu yang terbaik di antara kelompok mereka Dan keterampilan lompatan bayangannya luar biasa Dia berada dalam posisi yang praktis tak terbendung Bagaimana nyawanya diambil begitu saja, seperti meremukkan anak ayam Bab 1274 Tangan besar itu memutar leher Duan Tiande Lalu melemparkannya ke genangan darah Segera setelah itu, dagingnya benar-benar larut Memperlihatkan satu set tulang yang jauh lebih ramping daripada kebanyakan tulang lainnya Seperti itulah elf, tubuh mereka lebih halus daripada ras lain Wajah Kiaoheng sedikit berkedut saat melihat itu Meskipun mereka berdua adalah musuh Bebuyutan Dia masih merasa agak tidak enak melihat Duan Tiande mati dengan menyedihkan Sementara itu, para ahli ras iblis lainnya merasa lebih takut daripada apapun Jika bahkan seseorang seperti Duan Tiande terbunuh, bukankah mereka akan mengalami nasib yang sama? Yan Suehen dan Yun Jianyu menatap Zuan dan berteriak, ini dia Zuan mengangguk Aura menakutkan yang dia rasakan sangat familiar Sebelumnya, dia telah mendeteksi makhluk kuat yang mengawasi mereka ketika mereka berada di hutan kabut Sekarang, itu akhirnya muncul dengan sendirinya Sosok gelap perlahan berjalan, mengungkapkan penampilannya kepada para ahli yang berkumpul Akan sulit untuk menyebutnya seseorang, meskipun penampilannya sebagian besar humanoid Ada rambut hitam panjang yang menutupi seluruh tubuhnya Wajahnya sulit dilihat dengan jelas Monster berbulu itu memiliki energi hitam yang berputar-putar di sekujur tubuhnya Seolah-olah itu adalah penuai dari neraka Itu berjalan santai melintasi genangan darah Bergerak di atasnya seolah-olah itu hanya tanah datar biasa Darah korosif yang kuat tidak melakukan apa-apa untuk itu Tekanan kuat segera memenuhi seluruh tempat Para ahli ras iblis merasa putus asa Apakah ini seorang Grandmaster? Itu pasti membawa tekanan seorang Grandmaster Zuan melihat kembali ke Yan Suhen dan Yun Jianyu Menjawab dengan ekspresi muram Auranya tampaknya sedikit lebih kuat daripada milikmu di puncakmu Kedua wanita itu tidak membanta apa yang dia katakan Namun, mereka dengan cepat mengingatkannya Monster ini memang sangat kuat Tetapi tampaknya tidak secerdas itu Itu tidak dapat menggunakan banyak kemampuan khusus seorang Grandmaster Jadi kita mungkin masih memiliki kesempatan Yu Yan Luo tidak bisa menahan perasaan kagum Seperti yang diharapkan dari dua Grandmaster ini Sementara semua orang merasa putus asa Mereka malah segera menemukan kelemahan entitas Putri Suolun diam-diam menatap Zuan Biasanya, para ahli ras iblis lainnya sangat arogan Menembak mulut mereka dan membual tentang diri mereka sendiri Namun, saat ini, mereka semua ketakutan Hanya pria ini saja yang tetap tenang Bahkan di hadapan musuh yang begitu kuat Jadi umat manusia memiliki individu yang luar biasa Saat itu, monster berambut hitam dengan cepat tiba di antara dua saudara beruang Itu mengangkat tangannya Dan dalam sekejap, kedua bersaudara itu tidak bisa lagi berpegangan pada patung-patung di dinding Mereka terbang lurus ke arah monster itu Ah! Keduanya benar-benar ketakutan Mereka telah dengan jelas melihat apa yang terjadi pada Duan Tiande beberapa saat sebelumnya Karena putus asa, mereka berdua mengacungkan senjata masing-masing Mereka mengayunkan gada dan palu ke arah monster itu dengan seluruh kekuatan mereka Mencoba berjuang untuk mendapatkan sedikit peluang untuk bertahan hidup Di saat krisis seperti itu, keduanya melepaskan dua kali kekuatan mereka yang biasa Menyebabkan senjata mereka meledak dengan ledakan sonic Monster berambut hitam itu tidak menghindar Ia meraih ke atas dengan tangannya yang besar Lalu meraih gada dan palu dengan tangan kosong Dampaknya membuat tubuhnya sedikit bergetar Tapi itu saja Beruang bersaudara mencoba menekan dengan semua yang mereka miliki Wajah mereka yang gemuk benar-benar merah Tetapi senjata mereka tidak bergerak sama sekali Kemudian, monster berambut hitam itu bergerak Itu menutup tangannya dengan lembut Dan dua senjata yang sebelumnya tampak menakjubkan dan luar biasa mulai menekuk Itu menghancurkan mereka menjadi memo Mata para ahli lainnya melebar Mereka telah bertarung melawan beruang bersaudara sebelumnya Serangan saudara-saudara itu sangat ganas dan sulit untuk dihadapi Dan senjata tumpul berat mereka bahkan lebih terkenal Telah menghancurkan banyak pembudidaya menjadi pasta berdarah Namun sekarang, mereka benar-benar dihancurkan dengan tangan kosong Apakah Grandmaster benar-benar menakutkan? Monster berambut hitam itu mengulurkan kedua tangannya Dan bahkan beruang bersaudara yang tinggi dan kokoh pun tidak bisa lepas dari genggamannya Mereka tidak bisa membebaskan diri tidak peduli apa yang mereka lakukan Monster itu menyatukan tangannya Menghancurkan kedua bersaudara itu dengan suara keras Tidak seperti kekuatan penghalang di bawah yang telah menghentikan serangan saudara-saudara itu Yang hanya membuat energi internal mereka bergerak Tabrakan itu langsung menyebarkan semua ki mereka Tulang mereka hancur Dan organ dalam mereka hancur berkeping-keping Darah menyembur tanpa henti dari lubang wajah mereka Tidak ada yang selamat dari pukulan seperti itu Monster berambut hitam dengan santai melemparkan mayat saudara-saudaranya ke bawah Dan dua nyawa lagi dikorbankan ke kolam darah Sementara itu, tiga bunga tiga di tengah tampak semakin indah Samar-samar menunjukkan tanda-tanda mekar Jin Xi dan Mah Huang sama-sama berteriak Kakak di sana, bagaimana kalau kita mengesampingkan permusuhan kita Untuk menghadapi musuh yang kuat ini bersama-sama Mereka tahu mereka sama sekali tidak punya kesempatan melawan monster berambut hitam sendirian Jika Zuan, seseorang yang sama kuatnya, membantu mereka Mereka mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup Zuan berpikir sejenak sebelum menjawab Baiklah Kong Nanjing bereaksi dan dengan cepat menangkapnya dengan waspada Memprotes, jangan pergi Pada saat yang sama, dia berkata pelan Mereka lebih dekat dengan monster itu sekarang Jika kita akan mati, mereka akan mati lebih dulu Siapa tahu, monster itu akan puas jika membunuh mereka Zuan sudah menjadi satu-satunya yang bisa dia andalkan Jika dia pergi, tidak akan ada orang lain Menurut apa yang dikatakan dua lainnya Mereka jelas harus menghadapi monster berambut hitam itu bersama-sama Dalam situasi itu, dia tidak bisa berbuat apa-apa Apa perbedaan antara itu dan membuang nyawa mereka? Putri Suolun merasa tidak puas dan berkomentar kritis Seperti yang terjadi, hanya akan ada kesempatan jika kita bertarung bersama Jika Anda menggunakan nyawa orang lain untuk memuaskan monster itu Bagaimana jika gagal? Pada saat itu, kita bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan Kong Nanjing merasa tidak senang menerima kritik seperti itu Dan membalas, baik, kamu sangat luar biasa dan terdengar tinggi Tapi barusan, kamu bahkan dengan kejam membunuh pengikutmu sendiri Hanya siapa yang lebih tidak berperasaan di sini Putri Suolun kehilangan kata-kata Frustrasi, dia berbalik dan berkata Mereka yang memiliki pengetahuan sempit dan dangkal tidak boleh mencoba membicarakan topik yang lebih dalam Setelah itu, dia tampaknya berniat bergabung dengan Zuan Tetapi Yan Suhen menghentikannya dan berkata Monster itu terlalu kuat, itu tidak akan banyak membantu bahkan jika Anda pergi Dia malah harus khawatir tentang merawatmu Putri Suolun panik dan menjawab Tapi saya tidak bisa hanya menonton di sini tanpa melakukan apa-apa, bukan? Mari kita perhatikan situasinya untuk saat ini Tambah Yun Jianyu, nada suaranya menunjukkan bahwa dia tidak akan menerima ketidaksepakatan Putri Suolun membuka mulutnya, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa lagi Kong Nanjing senang melihat Putri Suolun ditolak Dan berkata, bukankah kamu membual belum lama ini? Namun lihat dirimu sekarang, hanya tertarik untuk menyelamatkan lehermu sendiri Anda, Putri Suolun berseru dengan marah Dia membuang muka dan mengabaikan Kong Nanjing Kong Nanjing diam-diam bergerak mundur Tetap berada di belakang sehingga bahkan jika mereka akan mati, dia akan menjadi yang terakhir Tidak, monster itu mungkin akan berhenti begitu membunuhnya cukup Dia menatap tiga bunga tiga di kolam darah itu Monster itu sepertinya memberi makan esensi darah para ahli ke bunga abadi Jadi dia benar-benar memiliki harapan untuk mempertahankan hidupnya jika dia bersembunyi jauh di belakang Zuan dengan cepat melangkah ke wind fire wells dan terbang Jin Xi mengepakkan sayapnya, terbang di sepanjang dinding Sementara Mahuang berubah menjadi kabut berdarah untuk bergerak Mereka bertiga mengepung monster itu Monster itu sepertinya merasakan bahwa Zuan luar biasa Itu mengangkat tangannya langsung ke arahnya Dalam sekejap, aura mengunci ruang di sekitar Zuan Telapak tangan itu tampaknya mampu mengendalikan seluruh dunia Mengandung kekuatan mengerikan yang tidak mungkin untuk melarikan diri Zuan akhirnya mengerti mengapa Apakah itu Duan Tiande atau saudara beruang Mereka tidak bisa menolak sama sekali Jin Xi tidak menyerang untuk membantu Zuan mengurangi sedikit tekanan Tetapi malah memanfaatkan kesempatan untuk berubah menjadi seberkas cahaya keemasan Bergegas keluar dari Aula Itu adalah keterampilan gerakan yang tak tertandingi dari ras Raja Peng Emas Peng Surgawi tak terkalahkan Meskipun dia baru mulai mempelajari kompleksitas skill, kecepatannya sudah menakutkan Sementara itu, Mah Huang juga tidak menyerang dan malah bergegas ke arah yang berlawanan Dia bermaksud mengambil kesempatan untuk merebut tiga bunga tiga di tengah genangan darah saat Zuan menghentikan monster itu Putri Suolun panik, berseru dengan marah Bagaimana kalian semua bisa sehina ini? Bahkan Kong Nanjing mengutuk, apakah kalian semua tidak punya rasa malu? Zuan sudah menjadi orang terakhir yang bisa dia andalkan Apa yang akan dia lakukan jika dia mati? Namun, tidak peduli bagaimana mereka mengutuk Tidak ada perubahan apa yang telah terjadi Bab 1275 Zuan terkeke, meskipun dia dalam bahaya Dia memanggil Gren Gale dan langsung pindah beberapa puluh kaki jauhnya Dia sudah waspada ketika mendengar saran dua lainnya Bagaimanapun, mereka baru saja bertarung dengan niat untuk membunuh beberapa saat sebelumnya Seseorang harus benar-benar bodoh untuk sepenuhnya mempercayai kata-kata mereka Benar saja, keduanya gagal memenuhi kepercayaannya Monster berambut hitam itu telah kehilangan tujuannya Jadi secara naluriah mengalihkan perhatiannya ke Jin Si yang melarikan diri Butuh satu langkah maju, mengejarnya hanya dengan satu langkah Yang lain merasa merinding melihat pemandangan itu Meskipun skill yang Jin Si tunjukkan hanyalah level awal dari Invincible Heavenly Peng Dia sudah sangat cepat Namun, meskipun kepalanya mulai pusing Monster berambut hitam itu berhasil menangkapnya dengan mudah Monster itu mengulurkan jari-jarinya seperti kilat Tangannya menembus tepat di punggung Jin Si dan merobek jantungnya Jin Si menjerit, jantungnya masih berdenyut saat meninggalkan tubuhnya Sangat mudah untuk membayangkan penderitaan seperti apa yang baru saja dia alami Yan Suehen dan para wanita lainnya saling bertukar pandang Mereka berdua mengingat kembali mayat leluhur Chuan San Yang telah mereka lihat di jalan Pada saat itu, menilai dari bekas lukanya Mereka menyimpulkan bahwa seseorang kemungkinan besar telah mengambil hatinya dari belakang Mereka merasa bahwa pemikiran itu agak keterlaluan pada awalnya Tetapi sekarang, mereka secara pribadi menyaksikannya terjadi Monster berambut hitam itu melemparkan jantung yang menetes langsung ke mulutnya Itu mengunyah dan darah menyembur keluar dari mulutnya Tidak, seru Jin Si Dia masih memiliki sebagian kesadarannya yang tersisa Tetapi setelah melihat pemandangan itu, dia langsung binasa Tubuh emasnya meredup, dan dia jatuh kegenangan darah di bawah Dagingnya dengan cepat dimakan abis Rambut halus mahuang berdiri ketika dia mendengar jeritan pahit di belakangnya Dia tidak menyangka monster itu akan berurusan dengan Zuan dan Jin Si secepat itu Namun, bagaimana keadaannya, dia tidak punya pilihan lain Dia bergegas langsung menuju kolam darah Ketika mereka melihat itu, semua yang selamat tercengang Kong Nanjing berteriak kaget, apakah dia mencoba bunuh diri? Yan Sui Hen menggelengkan kepalanya dan berkata Jangan lupa bahwa dia berasal dari ras darah Kolam darah ini mungkin mematikan bagi orang lain Tetapi mungkin tidak baginya Petik 2 Itulah tepatnya yang dipikirkan mahuang Dia sedikit terkejut ketika platform runtuh dan yang lainnya jatuh ke dalam genangan darah Tetapi setelah beberapa waktu berlalu, dia ingat bahwa dia berasal dari ras darah Meskipun genangan darah di bawah memiliki sifat korosif yang kuat Ada banyak esensi darah yang tersimpan di dalamnya Baginya, itu akan menjadi sumber nutrisi yang luar biasa Karena itu, dia diam-diam membuat rencana Sementara Zuan dan Jin Si menghentikan monster itu Dia akan memasuki kolam darah terlebih dahulu Dia kemudian akan menyerap esensi darah di dalam Untuk memperkuat dirinya sendiri sambil merebut bunga abadi Dia telah melihat dengan jelas bahwa sejak genangan darah melonjak Formasi misterius di sekitar bunga telah menghilang Begitu dia mendapatkan tiga-tiga bunga Dia akan menggunakan seni rahasia ras darah untuk melarikan diri Menggunakan kolam sebagai penutup Begitu dia memasuki kolam darah Dia merasakan sakit yang menyengat Sebagai seseorang dari ras darah Dia segera menyadari bahwa itu menyedot esensi darahnya Dan itu bukan semacam racun korosif Namun, rasnya berspesialisasi dalam menyerap esensi darah Dia tidak hanya bisa menggunakan teknik khusus untuk melindungi esensi darahnya sendiri Agar tidak pergi Dia bahkan bisa menyerap esensi darah di kolam sebagai gantinya Pada saat itu, dia merasa seolah-olah dia berada di surga Aura di sekelilingnya terlalu harum Ini adalah esensi darah murni Kualitasnya jauh lebih besar dari apapun yang pernah dia serap sebelumnya Hanya dalam beberapa saat Dia dengan cepat memulihkan 20% esensi darahnya yang hilang saat menghadapi Suan Dan itu masih meningkat Segera, dia dengan cepat melampaui puncak normalnya Jika dia bisa berkultivasi di kolam darah selama 2 jam Dia yakin dia bahkan bisa menerobos langsung ke peringkat master Untuk pembudidaya, kultivasi menjadi semakin sulit karena peringkat seseorang meningkat Ada banyak ahli di puncak peringkat ke-9 yang selamanya terjebak di peringkat itu Tidak dapat menembus ke peringkat master Jika hanya 2 jam di tempat ini sudah cukup untuk mengatasi hal seperti itu Apa yang diwakilinya Namun, Mahuang tahu dia tidak punya banyak waktu Karena itu, dia dengan cepat berenang menuju 3 bunga 3 di tengah kolam darah Mungkin karena sebagian dari esensi darah telah tersedot Kelopak yang tampak akan mekar tampak agak lemas Monster berambut hitam itu menyadari apa yang terjadi Dan mengeluarkan raungan yang menggetarkan langit Tekanan mengerikan melanda Mahuang Membuatnya benar-benar ngeri Dia memberi 3 bunga 3 yang hampir dalam jangkauan pandangan enggan Tetapi memutuskan bahwa hidupnya sendiri masih yang paling penting Sementara itu, monster berambut hitam berdiri di genangan darah Melihat ke bawah untuk memeriksanya Para ahli di langkan tidak bisa melihat kelainan di genangan darah sama sekali Tetapi monster itu tampak seperti memiliki penglihatan sinar X Tiba-tiba mengeluarkan raungan yang tidak manusiawi Lalu mendorong telapak tangannya ke arah genangan darah Mengirimkan proyeksi tangan yang besar ke dalam Ketika monster itu menarik tangannya kembali Ia mencengkram Mahuang yang berjuang keras Mahuang ketakutan Dia tidak tahu mengapa seni rahasia ras darahnya begitu mudah dilihat oleh musuh Dia berjuang dengan panik Melepaskan cairan kental yang aneh dari seluruh tubuhnya Tidak hanya beracun, itu juga sangat licin Bersama dengan perjuangannya Dia benar-benar berhasil membebaskan lebih dari setengah tubuhnya Monster berambut hitam itu mendengus Mengencangkan cengkramannya Tekanan yang luar biasa membuat mata Mahuang berputar ke belakang Dan dia hampir pingsan di tempat Rasanya seperti banyak jarum yang menusuk ke dalam tubuhnya Mencegahnya bergerak Karena putus asa, dia menggigit tangan monster itu Dalam upaya untuk menggunakan teknik jahat ras darah Dengan semua yang dia miliki Mencoba menyedot budidaya monster itu Sejak zaman kuno, banyak senior ras darah Mampu membunuh makhluk kuat dengan peringkat kultivasi Yang lebih tinggi justru karena metode khusus itu Jika lawan mereka ceroboh, esensi darah mereka akan tersedot Namun, kali ini, Mahuang merasa putus asa Tidak peduli seberapa keras dia mengisap Sumber pihak lain tidak bergerak sama sekali Monster berambut hitam itu jelas semakin kesal Itu mengangkat Mahuang ke atas Lalu meremas tubuhnya dari bawah ke atas seperti gulungan pasta gigi Mahuang bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sedih sebelum seluruh tubuhnya Meledak di tempat, organ internal dan ususnya terbang keluar dari mulutnya Mahuang tak terbendung selama beberapa dekade Telah menyedot para ahli yang tak terhitung jumlahnya Dia tidak pernah bisa berharap bahwa dia akan mati begitu menyedihkan Ketika para wanita di platform batu melihat apa yang terjadi Mereka menutup mulut mereka dan mulai muntah Adegan seperti itu benar-benar terlalu mengejutkan Bahkan kelopak mata pria berkulit tebal seperti Zuan berkedut Monster itu sepertinya menemukan tumpukan sisa-sisa terlalu kotor untuk genangan darah Dengan lambayan tangannya, aliran energi hitam melilit organ dan cairan bagian dalam Langsung memurnikan dan membersihkannya Hanya beberapa tetes esensi darah yang masuk ke kolam di bawah Tiga bunga tiga yang sebelumnya tampak agak layu segera memulihkan vitalitasnya yang mulai tumbuh Yan Suhehen memandang Putri Suolun dan bertanya Apakah monster ini dari ras iblis? Putri Suolun menggelengkan kepalanya dan menjawab Energi hitam itu memang tampak sedikit mirip dengan api hitam ras iblis Tapi aku tidak merasakan aura spesies yang sama dari tubuhnya Sebaliknya, energi hitam itu penuh dengan aura kematian Seolah-olah Seolah Yun Jianyu selesai, seolah-olah sudah lama mati Yan Suhehen mengerutkan kening Memang ada beberapa metode kultivasi yang menghususkan diri dalam pemurnian jiwa orang mati Tetapi hampir semuanya melibatkan mengubah tulang dan mayat busuk menjadi senjata atau boneka Kapan pernah ada contoh mayat yang mendapatkan kesadarannya sendiri? Kong Nanjing berteriak ketakutan Bunga itu masih belum mekar Apakah itu membutuhkan lebih banyak esensi darah? Petik 2 Para penyintas berkecil hati ketika mereka mendengar itu Mereka adalah satu-satunya yang tersisa Jika lebih banyak esensi darah diperlukan Itu jelas harus berasal dari mereka Monster berambut hitam itu sepertinya juga menyadarinya Itu melihat ke arah platform batu Kiao Heng mengambil busurnya dan maju selangkah Berkata kepada Zuan Saudaraku, saya tidak tahu mengapa Anda menyelamatkan saya Tetapi faktanya Anda menyelamatkan saya beberapa kali Pria sejati memisahkan rasa syukur dan dendam dengan jelas Anda telah menyelamatkan hidup saya Jadi saya akan mengembalikan Anda kehidupan Ada pun dua putri Jika Anda dapat meninggalkan tempat ini hidup-hidup Tolong bantu saya mengawasi klan saya di tempat saya Setelah itu Dia mencabut anak panah dan menarik busurnya Panah berkedip dengan cahaya hijau giyok Dia berkata dengan ekspresi tegas Aku akan menghentikan monster ini Kalian semua, cepat dan kabur Begitu dia selesai berbicara Garis hijau terbang ke arah monster berambut hitam Seperti bintang jatuh Kemanapun ia lewat Aura yang kuat bahkan membelah genangan darah itu Air mata abadi Samrut Putri Suolun dan Changning keduanya berteriak ketakutan Mereka juga berasal dari ras iblis Jadi bagaimana mungkin mereka tidak tahu Tentang gerakan mematikan ras elf Semua elf adalah pemanah yang hebat Yang masing-masing akan menembakkan panah Yang tak terhitung jumlahnya dalam hidup mereka Namun, ada jenis panah yang hanya bisa mereka tembakan Paling banyak tiga kali Dan itu adalah keterampilan yang hanya bisa dipelajari Oleh talenta yang paling luar biasa Itu adalah air mata abadi Samrut Langkah itu memicu potensi seseorang Dan jelas tidak bisa digunakan dengan gegabuh Setelah menggunakannya Mereka akan terluka parah Dan dalam kasus terburuk, mereka bahkan mungkin mati Penggunaan jurus ini sering mendahului kejatuhan seorang jenius Harganya sangat mahal Sehingga ras elf percaya bahkan dewa Samrut Yang mereka sembah akan meneteskan air mata Begitulah cara mendapatkan namanya Zuan tidak lari Dan malah berkata sambil menghela nafas Kamu tidak akan bisa menghentikannya Benar saja Monster berambut hitam itu merebut panah terkuat Kiaoheng Cahaya hijau itu berulang kali berputar di telapak tangannya Bahkan menghasilkan asap saat dia menyentuh Rambut hitam monster itu Namun, lama-kelamaan cahaya itu Semakin redup dan redup Akhirnya menghilang sama sekali Bab 1276 Setelah menggunakan semua kekuatannya Kiaoheng tidak bisa lagi bertahan Kakinya lemas Dan dia jatuh berlutut Putri Suolun dan Changning merasa putus asa Saat melihat itu Mereka berasal dari ras iblis Jadi mereka tahu tentang jurus pamungkas ras elf Itulah mengapa harapan mereka sangat besar Secara proporsional Tetap saja Mereka tahu bahwa mengingat kekuatan Yang ditunjukkan monster berambut hitam itu Mungkin akan sulit bagi mereka untuk membunuhnya Meski begitu Itu seharusnya terluka setidaknya sedikit Kan Namun Pada akhirnya Monster itu menghentikan panahnya seorang diri Dan hanya sedikit bulunya yang terbakar Bisakah itu dianggap sebagai cedera? Mata Kiaoheng penuh dengan keputus asaan Dia memandang Zuan dengan senyum pahit dan berkata Saudaraku Saya ingin itu menjadi tindakan terakhir yang heroik Tetapi siapa yang mengira bahwa saya bahkan Tidak akan mampu melakukan itu Zuan menepuk bahunya dan menjawab Kamu telah bekerja keras Serahkan saja sisanya padaku Tatapan Kiaohenglesu Jelas bahwa fakta bahwa air mata abadi emerald Dari ras elf bahkan tidak bisa menembus kulit musuh Telah memberikan pukulan psikologis Yang terlalu besar untuk dia tangani Dihadapkan dengan celah kekuatan absolut seperti itu Dia tidak berpikir bahwa Zuan dapat mengubah apapun Ekspresi Putri Suolun sangat bertentangan ketika dia melihat Zuan Yang lain semuanya putus asa Namun, mengapa pria ini masih bisa tetap tenang dan tenang Dia berpikir Bagaimanapun, beberapa orang dilahirkan untuk kebesaran Fakta bahwa saya bisa melihat pahlawan semacam ini Sebelum saya mati sudah merupakan berkah dari surga Sementara itu, Putri Changning malah mundur ke belakang Dia diam-diam melirik tiga bunga tiga di tengah kolam Dari kelihatannya, itu akan segera mekar dan mungkin tidak membutuhkan lebih banyak esensi darah orang Dia berpikir, selama aku mati setelah mereka Aku akan bisa lolos dari bencana ini Zuan menginjak windfire wells dan bergegas maju Pada saat itu, orang-orang yang selamat di platform batu terluka dan lemah Jika fluktuasi pertempuran mencapai Dia tidak percaya diri dengan kemampuannya untuk melindungi mereka semua Monster berambut hitam itu jelas sedikit terkejut karena ada seseorang yang berinisiatif untuk menghadapinya Namun, itu memberi pandangan pada windfire wells di bawah Zuan Dibandingkan dengan orangnya, sepertinya sedikit lebih tertarik pada mereka Karena itu, ia mengulurkan tangan dan mencoba meraih windfire wells Begitu monster itu mengangkat tangannya Zuan merasa seolah-olah roda api angin akan lepas dari kendalinya dan terbang ke arahnya Dia dengan cepat terbang menuju tiga-tiga bunga untuk mengalihkan perhatiannya Dalam situasi di mana penerbangan dibatasi Jika dia tidak memiliki windfire wells, dia tidak akan memiliki pijakan yang tersisa Bagaimana dia bisa bertarung saat itu? Benar saja, monster itu panik ketika melihat Zuan mendekat ketiga bunga tiga Itu tidak mengganggu windfire wells dan malah meraih bahu Zuan Para penyintas sangat gugup Mereka bisa merasakan kekuatan cakar yang menyelimuti dunia monster itu bahkan dari jauh Sebelumnya, semua pembudidaya ras iblis generasi muda lainnya telah kehilangan nyawa mereka justru karena cakar itu Zuan tidak panik seperti Duan Tiande atau Mahuang, malah tetap sangat tenang Dia tidak tampak seolah-olah sedang menghadapi krisis hidup atau mati sama sekali Dia juga mengangkat telapak tangannya Ketika dia melihat itu, Putri Suolun hampir berteriak ketakutan Monster ini memiliki kultivasi peringkat Grandmaster, bukankah menghadapinya secara langsung hanya mencari kematian? Menurut pendapatnya, pilihan paling cerdas adalah menggunakan keterampilan gerakan aneh miliknya untuk menghindar Karena gerakan instannya sebanding dengan teknik lompat bayangan Dark Elf Namun, dia dengan cepat mengerti apa yang sedang terjadi Jika dia mundur, maka perhatian monster itu mungkin akan beralih ke kita Matanya yang indah menjadi basah saat dia memikirkan itu Bang! Tidak ada ledakan hebat seperti yang dibayangkan para penyintas Begitu pula Zuan yang terlempar ke belakang sambil memuntahkan darah Dia hanya terhuyung sedikit, dan cakar yang tampaknya tak tertandingi itu sebenarnya telah dihentikan secara langsung Tinju terkepal Yu Yanluo akhirnya sedikit rileks Di samping, Yun Jianyu terkekeh dan berkata Aku sudah memberitahumu bahwa kamu tidak perlu khawatir Priamu baik-baik saja Yu Yanluo tertawa kecil karena malu Kemudian, dia diam-diam menatap Yan Suhehan Dia masih ingat saat itu dia dan Zuan dikejar tanpa henti oleh wanita lain Yan Suhehan menjelaskan Dia memiliki skill ajaib yang dapat menetralisir dan menyerap serangan lawan Itulah mengapa dia tidak langsung hancur saat menghadapi lawan yang sangat kuat Dia ingat bagaimana ketika dia bertarung melawan Zuan Seolah-olah lubang hitam tak terlihat menutupi seluruh tubuhnya Sebagian besar kekuatannya telah disedot oleh kekuatan aneh itu Membuatnya sulit untuk mengalahkannya seperti biasanya dia menghancurkan pembudidaya biasa Namun, keterampilan itu hanya bisa memberi Zuan kesempatan bertarung Karena dia bahkan belum mencapai peringkat master Menang hampir tidak mungkin Satu-satunya harapannya adalah kecerdasan monster berambut hitam itu kurang Jadi dia tidak bisa menggunakan kemampuan unik seorang Grandmaster Dan hanya bertarung berdasarkan naluri bertarung Monster berambut hitam itu jelas tidak menyangka Semut sebelumnya bisa menghentikan serangan ini juga Itu meraung, lalu bergegas ke Zuan lagi Auranya yang menakutkan bahkan membuat seluruh genangan darah mulai mendidih Mereka yang berada di peron batu semakin berjuang Bahkan sulit untuk bernapas Putri Changning, yang sedikit lebih lemah dari yang lain Ditekan langsung ke tanah Tiba-tiba, Zuan meraung Sekarang, Yun Jianyu sudah lama dipersiapkan Lengan bajunya bergerak Dan lentera permaisuri muncul di atas kepala Dia mengarahkan pancaran cahaya kuningnya yang samar Mengarahkannya ke monster itu Jika dia berada di puncaknya Dia akan yakin bahwa dia bisa sepenuhnya menghentikan gerakan monster itu untuk sementara waktu Namun, dalam kondisinya saat ini Dia hanya bisa memperlambatnya sedikit Yun Jianluo juga membuatnya bergerak Rambut hitamnya berkibar-kibar Berubah menjadi ular kecil yang tak terhitung jumlahnya Kemudian, matanya mengeluarkan cahaya kuning Yan Suehen tersipu Ketika dia mengejar Zuan dan Yun Jianluo Gerakan itulah yang hampir membuatnya ketakutan Gaunnya juga hancur saat itu Dan Zuan telah melihat semuanya Mulut Putri Suolun terbuka lebar karena terkejut Wanita ini sebenarnya adalah Ratu Medusa Dia berpikir, lalu bukankah ini berarti pria ini adalah orang misterius Yang mengalahkan Putra Mahkota Golden Crow belum lama ini Ekspresi Putri Chang Ning bertentangan Dia tidak pernah menyangka pria ini benar-benar menjadi musuh pribadinya Orang yang telah mengalahkan tunangannya Setelah mengetahui kekalahan Putra Mahkota Gagak Emas Dia mengutuk orang misterius itu setiap hari Namun hari ini, dia sebenarnya telah diselamatkan oleh orang yang sama Empress Lanteran dan Medusa Sai mengepung monster berambut hitam itu Dan di bawah kendali mereka Bahkan tubuh monster yang begitu kuat menjadi kaku Energi hitam di sekitarnya tidak bisa menahan cahaya Empress Lanteran Dan kekuatan membatu sekaligus Zuan tidak berani menyerah Dia mengaktifkan domain kekuatan pedang Teye Dan bahkan memanggil Hundret Warbel untuk melancarkan serangan mental Tusuk beracun muncul di tangannya Dan dia menggunakan jejak penghancur bintang Meletus dengan 10 kali kekuatannya Seluruh tubuhnya berubah menjadi bintang jatuh Ekspresinya tegas saat dia menyerang monster itu Dia jelas tahu bahwa dengan perbedaan kekuatan mereka Metodenya yang lain tidak akan berpengaruh pada monster itu Itulah mengapa dia memutuskan untuk keluar dari awal Untuk membuatnya lengah Benar saja, monster itu telah terperangkap oleh skill gabungan Tidak peduli seberapa kuat itu Itu masih membeku sebentar Sementara itu, Zuan bahkan menggunakan pedoman Taoise Yang tak tergoyahkan yang telah diajarkan Yan Suhen kepadanya Untuk menyembunyikan niat membunuhnya Pada saat monster itu bereaksi, itu sudah terlambat Of Bahkan pertahanan seorang Grandmaster Tidak dapat menghentikan peningkatan kekuatan 10 kali lipat dari Star Shattering Imprint Dengan semburan, Poisono Sprig menusuk langsung ke tubuh monster itu Zuan menghela nafas lega Bahkan naga raksasa itu telah kehilangan nyawanya Setelah sedikit kulitnya dipotong oleh tusuk beracun Apalagi saat ini di mana bilahnya telah digali sepenuhnya Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia dengan cepat mundur Tetap saja, dia sudah terlambat Monster itu mengayunkan tinjunya ke arahnya Zuan buru-buru mengangkat tangannya Tetapi seluruh tubuhnya masih terhempas ke belakang Karena dia baru saja menggunakan jejak penghancur bintang Semua energi di dalam dirinya mengamuk Sulit baginya untuk menjaga keseimbangannya di Windfire Wells Dia terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke genangan darah Ekspresi orang-orang di platform batu berubah Yun Jianyu bereaksi paling cepat Dia melepas ikat pinggang Yan Suehen Melemparkannya keluar dan mengaitkannya di lengan Zuan Lalu menariknya kembali Ketika dia melihat bahwa Zuan telah berhasil diselamatkan Yan Suehen pulih dari keterkejutannya Namun, dia dengan cepat menyadari sesuatu Dan mencengkeram gaunnya karena malu dan kesal Memprotes, kamu penyihir Mengapa kamu meraih ikat pinggangku? Yun Jianyu mendengus Anda baru saja menonton tanpa melakukan apa-apa Anda benar-benar merusak reputasi Anda Saya mencoba memberi Anda beberapa kontribusi juga Namun Anda tidak berterima kasih kepada saya Tetapi malah mengkritik saya Petik 2 Yan Suehen terdiam Penyihir ini berbicara omong kosong dengan wajah yang benar-benar lurus Tetapi dia benar-benar tidak tahu bagaimana membalas Raungan kemarahan yang menggetarkan langit bergema di seluruh aula Monster itu meraung lagi dan lagi Jelas marah dengan apa yang telah terjadi Ekspresi Zuan Muram saat melihat monster itu masih kuat dan bersemangat Mengapa tusuk beracun tidak bekerja? Ini tidak masuk akal Bab 1277 Zuan belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya Namun, dia segera menyadari sesuatu yang lebih aneh Monster berambut hitam itu jelas sangat marah Jadi mengapa dia tidak menerima poin kemarahan melalui sistem keyboard? Bukan hanya poisono spriknya yang tidak efektif Bahkan poin rage pun tidak efektif Mungkinkah monster itu berada di atas sistem keyboard? Pada saat itu, kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya Tetapi dia masih mengabaikan kecurigaan itu pada akhirnya Sebelumnya, apakah itu kaisar zauhan atau makhluk kuat lainnya Yang dia temui melalui ruang bawah tanah seperti Qin Shi Huang dan Mili Sistem keyboard selalu berfungsi Meskipun monster ini kuat, itu belum mencapai level mereka Dia tiba-tiba menyadari sesuatu Dia ingat Yun Jianyu dan Yan Suhen menyebutkan energi kematian yang kuat di sekitar monster itu Hati-hati, keindahan di platform batu berteriak ketakutan Semua secara bersamaan memperingatkannya Monster itu bergegas menuju Zuan dengan kecepatan lebih besar dari sebelumnya Tangannya melebar, tampaknya cukup luas untuk menghalangi langit Jika mendarat, lupakan Zuan Bahkan yang selamat di samping akan dihancurkan menjadi pasta berdarah Zuan tidak menghindar Dia mengeluarkan sesuatu yang menyerupai obor, tetapi tidak ada api di ujungnya Sebaliknya, seberkas cahaya muncul darinya Cahaya lembut langsung menembus telapak tangan hitam yang menakutkan itu Mengempiskannya seperti balon yang meletus sampai menghilang Monster itu berteriak dan dengan cepat menarik tangannya Asap keluar dari rambut hitam di tangannya, dan itu terbakar Itu menepuk tangannya untuk memadamkan api Tetapi pembakaran terus berlanjut Bahkan sepertinya api itu akan terus menyala sampai melahap seluruh tubuh monster itu Orang-orang yang selamat tercengang Bahkan sesuatu dengan tingkat kultivasi monster itu sebenarnya bisa dibakar Namun, ada pembudidaya elemen api di antara mereka Jadi mengapa serangan mereka tidak efektif? Apa itu? Yang selamat di platform batu bertanya Mereka memiliki status khusus dan pengetahuan yang luas Tetapi mereka belum pernah melihat benda di tangan Zuan sebelumnya Mereka secara refleks menatap Yu Yan Luo Bagaimanapun, dia adalah yang paling dekat dengan Zuan Namun, Yu Yan Luo tersipu Dia juga belum pernah melihat benda itu Zuan menginjak Winfire Wells lagi Mengacungkan, obor, dan terus menyorotkannya ke arah pihak lain Dia berseru Ayo, bukankah kamu berjalan mondar-mandir seolah-olah seluruh dunia ini milikmu beberapa saat yang lalu? Jangan bilang itu senjata tingkat dewa Seru Yun Jian Yu, benar-benar terpana Kemanapun benda yang dipegang Zuan itu pergi Monster arogan yang sebelumnya tak tertahankan melarikan diri ketakutan Ketika dia mendengar kata-kata Senjata tingkat dewa Napas Putri Chang Ning terhenti sejenak Bahkan ekspresi Putri Suolun menjadi sedikit tidak biasa Mereka pernah mendengar tentang senjata tingkat dewa sebelumnya Tetapi mereka belum pernah melihatnya sebelumnya Status seperti apa yang dimiliki pria ini Sehingga dia dengan mudah memiliki hal seperti itu Putri Chang Ning berpikir dalam hati Tidak heran pria ini mampu mengalahkan Putra Mahkota Gagak Emas Meskipun dia memiliki busur pembunuh matahari Jadi dia memiliki senjata surgawi sendiri Yan Suehen menggelengkan kepalanya dan berkata Mungkin bukan itu masalahnya Aku tidak bisa merasakan kekuatan senjata tingkat dewa sama sekali Aku bahkan tidak merasakan tekanan dari senjata kelas surga Lalu mengapa dia bisa benar-benar membanjiri seorang Grandmaster? Tanya Yun Jian Yu, bingung Namun, bahkan setelah membahas subjek untuk waktu yang lama Mereka masih benar-benar tersesat Di udara, Zuan samar-samar bisa mendengar kecurigaan mereka Dia tidak bisa menahan tawa dalam hati Hal ini tidak menakjubkan seperti yang mereka pikirkan Itu hanya senter ajaib yang dia dapatkan dari Lotere beberapa waktu lalu Itu akan bersinar ketika ada cahaya Tetapi tidak jika tidak ada cahaya sama sekali Meskipun pembatasannya terdengar seperti penipuan Satu-satunya kemampuannya sangat berguna Yaitu kutukan dari semua jenis makhluk gelap Roh yang telah meninggal, dan sejenisnya Jika Poisono Sprig tidak bekerja Bahkan setelah menusuk tubuh monster itu Satu-satunya penjelasan adalah bahwa targetnya sudah mati sejak awal Begitu dia memperhitungkan persepsi tajam Yan Suhen dan Yun Jian Yu tentang energi kematian monster itu Jenis makhluk itu menjadi sangat jelas Senter bisa digunakan tiga kali Pertama kali, itu digunakan untuk mengalahkan tentara terakota Di ruang bawah tanah rahasia Akademi Brightmoon Dan kedua kalinya, itu digunakan di ruang bawah tanah rahasia Ying Su Ini adalah penggunaan terakhirnya Monster itu menjerit dan menjerit Pergi dalam keadaan menyesal saat mencoba menghindari balok Namun, cahayanya memiliki kualitas yang hampir ajaib Membuat monster yang dulunya secepat kilat itu Tampak seperti sesepuh yang terhuyung-huyung Monster itu berjuang untuk menghindar pada awalnya Tetapi akhirnya, seolah-olah semua kekuatannya telah disedot keluar Itu bahkan tidak bisa terus terbang lagi dan jatuh ke tanah Kemudian, itu terus berguling-guling di tanah dan melolong di bawah cahaya Baru kemudian yang lain menyadari bahwa genangan darah yang sebelumnya memenuhi aulah telah hilang Memperlihatkan tanah asli di bawahnya Mereka semua terkejut Mereka melihat ke arah tiga bunga tiga yang berada di tengah Tetapi sudah tidak terlihat dimanapun Mereka melihat sekeliling Tetapi mereka masih tidak menemukannya Monster berambut hitam itu masih menjadi ancaman terbesar Jadi mereka harus menyingkirkannya terlebih dahulu Mereka bisa mencari dengan hati-hati sesudahnya Namun, makhluk itu sendiri tidak bisa lagi bergerak di bawah cahaya Dan hanya bisa meringkuk kesakitan di tanah Lihat, mengapa rambutnya tampak seperti rontok Yu Yan Luo tiba-tiba menangis Yang lain melihat ke atas dan memperhatikan bahwa kabut hitam Yang sebelumnya mengelilingi monster itu berangsur-angsur-surut Rambut hitam di tubuhnya juga tampak terbakar Akhirnya mengungkapkan fitur wajahnya yang sebenarnya Ini adalah seseorang Yan Suehen berseru kaget Meskipun monster itu humanoid Dia ditutupi rambut hitam dan kabut hitam Membuatnya lebih mirip kera Para pembudidaya tidak mengira dia benar-benar menjadi seseorang Dan orang yang tampaknya memiliki pengaruh yang halus di masa lalu Tidak kurang Kenapa dia terlihat agak akrab? Yun Jianyu dan Yan Suehen bertanya-tanya Saling bertukar pandang Ini tidak masuk akal Lagi pula, dengan keterampilan Grandmaster mereka Mereka seharusnya tidak melupakan siapapun yang mereka temui sebelumnya Zuan juga tidak menyangka monster itu adalah manusia Namun, Poisono Sprig sudah membuktikan bahwa dia sudah lama mati Karena begitu banyak orang telah mati dengan menyedihkan di tangan monster itu Zuan jelas perlu menyingkirkannya dari dunia Siapa saya? Kenapa aku begitu kesakitan? Ah, suara serak dan nyaris tak bisa dimengerti muncul dari mulut monster itu Zuan sedikit terkejut Bukankah orang ini adalah roh yang telah meninggal? Kenapa dia bisa berbicara? Tiba-tiba, sebuah suara menghela nafas yang indah dan terdengar manis dan bertanya Tuan muda ini, bisakah kamu bersikap lunak dan melepaskannya? Suara itu selembut batu giyok Dan memiliki aura yang lembut dan mempesona Namun, tidak ada yang berminat untuk mengagumi keindahan suara itu Mereka semua ngeri melihat siapa yang baru saja berbicara Alisnya seperti gunung musim semi, dan wajahnya sangat menakjubkan Dia menata rambutnya tinggi-tinggi, dan gaunnya berkibar-kibar di sekelilingnya Apakah menurut standar kecantikan manusia atau ras iblis, dia akan dipuji sebagai wanita yang benar-benar menakjubkan? Lebih penting lagi, dia terlihat persis seperti orang yang berada di dalam peti mati Para penyintas akhirnya mengerti kemana perginya tiga-tiga bunga yang hilang itu Benar-benar ada obat abadi yang bisa menghidupkan orang mati Yun Jianyu dan Yan Suhen keduanya bergumam tanpa sadar Zuan merasa kulit kepalanya menjadi sedikit mati rasa Dia bertanya, apakah kamu manusia atau hantu? Dia ingin menyorotkan senter pada wanita itu Tetapi dia khawatir monster berambut hitam itu akan menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri Wanita cantik itu menghela nafas dan berkata, saya pernah benar-benar mati Tetapi suami saya yang terhormat menghidupkan saya kembali Sayangnya, dia berakhir dalam keadaan ini, tidak hidup atau mati Ketika para penyintas mendengar apa yang dia katakan Mereka tidak terlalu terkejut bahwa dia sudah menikah Lagi pula, berdasarkan gaya rambutnya dan detail lain yang mereka lihat saat dia berada di peti mati Mereka semua mengindikasikan bahwa dia adalah wanita yang sudah menikah Adapun suami yang dia bicarakan, mereka semua menoleh untuk melihat monster berambut hitam itu Tentu saja, ada lebih sedikit rambut hitam di tubuhnya Dan mereka samar-samar bisa melihat pria yang agak tampan Namun, mungkin karena dia tidak melihat matahari terlalu lama Wajahnya sangat pucat, seperti zombie Zuan tidak segera menjawab Wanita cantik itu dengan cepat mendarat di sebelah monster itu Menggunakan tubuhnya untuk membantunya memblokir cahaya senter Rasa sakit monster itu akhirnya sedikit meredah Wanita itu membawanya ke pelukannya Matanya dipenuhi dengan kesedihan Melihat bahwa dia tidak bereaksi sama sekali ketika senter mendarat di dirinya Zuan menyadari bahwa wanita itu bukanlah makhluk undet Setelah ragu-ragu, dia memindahkan senter itu Tidak lagi mengarahkannya ke monster berambut hitam itu Tentu saja, dia tidak cukup bodoh untuk mematikannya Bagaimanapun, ini adalah penggunaan terakhirnya Itu akan mati dengan sendirinya setelah dua jam Jadi dia jelas harus memanfaatkan waktu yang tersisa sepenuhnya Kalau-kalau monster itu tiba-tiba menyerang lagi Terima kasih, Tuan Muda Seru wanita itu, lalu membungkuk ke arah Zuan dengan ekspresi penuh rasa terima kasih Monster itu masih mengerang, memegangi kepalanya seolah-olah kesakitan tanpa akhir Namun, wanita itu dengan lembut menepuk tubuhnya dan menyanyikan sebuah lagu Monster itu perlahan-lahan menjadi tenang Tampak menikmati pelukannya, dia bahkan sedikit menyesuaikan postur tubuhnya Kekejaman di wajahnya memudar, diganti dengan rasa damai dan kasih sayang Apa nama suamimu yang terhormat? Zuan bertanya dengan serius Apa yang sebenarnya terjadi di antara kalian berdua? Orang-orang memanggil saya Nyonya Yu, jawab wanita itu Begitu dia berbicara, Yan Suhen dan Yun Jianyu menoleh untuk melihat Yu Yan Luo dengan ekspresi aneh Mengapa nama mereka terdengar sangat mirip? Yu Yan Luo juga tercengang Dia merasakan keakraban yang misterius ketika wanita itu masih dipeti mati Sekarang setelah wanita itu hidup kembali, perasaan itu semakin kuat Hampir seolah-olah mereka adalah saudara, namun wanita itu jelas bukan dari ras Medusa Wanita itu perlahan berkata, ini suamiku, Raja Negara bagian Sui yang lalu Orang-orang memanggilnya Tuan Sui Negara Sui, yang lain saling memandang dengan cemas Baik manusia maupun iblis tidak pernah mendengar tentang Negara Sui Sementara itu, Zuan tergerak Negara bagian Su, Tuan Sui Negara itu memang ada dalam sejarah kuno dunia sebelumnya Wanita itu tidak terkejut melihat ekspresi bingung para penyintas Dia menjawab, kamu belum pernah mendengarnya Tampaknya sudah begitu lama sehingga Negara Sui telah memudar dari sungai besar sejarah Petik 2 Kemudian, dia mengusapkan jarinya yang ramping dan lembut, seperti batu giok ke rambut monster di lengannya Dia sepertinya mengenang masa lalu ketika dia berkata, pertama kali saya bertemu suami saya adalah di sebuah lembah Saat itu, saya terluka parah setelah melawan musuh lama dalam pertempuran sampai mati Tubuhku hampir terpotong menjadi dua, dan aku tidak bisa lagi tetap dalam bentuk manusia Namun, dia kebetulan lewat Bukan saja dia tidak memunggungi saya karena penampilan saya, dia malah menyuruh bawahannya merawat saya, bahkan secara pribadi membungkus luka saya Dia selalu menjagaku Wanita itu memiliki ekspresi misterius dan lembut saat dia menundukkan kepalanya ke arah monster di lengannya Berkata, dia benar-benar orang yang baik Orang-orang yang selamat terkejut Mereka mengingat kembali lukisan dinding yang mereka lihat saat pertama kali memasuki makam Ceritanya sepertinya cocok dengan apa yang digambarkan di dalamnya Namun, yang terbelah dua jelas adalah ular besar Semakin lama dia melihat wanita itu, ekspresi Yu Yan Luo semakin bersemangat Bagaimanapun juga, wanita ini dari spesies yang sama Tapi mengapa dia tidak bisa merasakan aura spesies itu darinya sama sekali Sedikit tekanan yang datang dari wanita itu tidak berasal dari kekuatannya, melainkan dari batasan garis keturunan Apakah sebenarnya ada garis keturunan yang lebih mulia dari garis keturunan Medusa? Mutiara Tuan Sui, seru Zuan, akhirnya teringat di mana dia pernah mendengar cerita yang familiar itu Sirhes Jade, satu, dan Lord Sui Sparul, dua, adalah dua harta paling terkenal dari periode musim semi dan musim gugur Namun, keberadaan mutiara Lord Sui tidak diketahui, jadi dibandingkan dengan Giyok Sirhe, ketenarannya sedikit lebih rendah Wanita itu berseru kaget, hem, jadi anda benar-benar tahu tentang peristiwa itu dalam sejarah Memang, setelah saya pulih, untuk menunjukkan rasa terima kasih saya, saya mencari dia dan memberikan mutiara hidup saya kepadanya Orang-orang di dunia ini menyebutnya Mutiara Tuan Sui Zuan sedikit linglung Setelah datang ke dunia ini, dia menemukan bahwa itu berisi banyak jejak dan legenda yang terkait dengan dunia sebelumnya Namun semuanya adalah peristiwa yang diselimuti misteri dan mitologi Apakah sejarah dunia ini benar-benar sejarah dunianya sendiri? Tapi menurut rekaman, itu adalah ular besar yang mempersembahkan Mutiara Jangan bilang kau, Zuan bertanya ragu-ragu Wanita itu mengangguk sedikit dan menjawab, itu benar Saya adalah keturunan Nua, jadi saya memiliki sebagian dari garis keturunan ular di dalam diri saya 3. Yang lain di platform batu bingung Mereka belum pernah mendengar nama Nua, tapi bagaimanapun juga wanita itu berasal dari ras ular Mereka semua memandang Yu Yan Luo Yu Yan Luo mulai bernapas dengan cepat Bagaimanapun juga, mereka berasal dari ras yang sama Tapi mengapa dia belum pernah mendengar tentang klan Nua sebelumnya? Nua, Zuan berseru kaget Dalam mitologi Tiongkok, pernah ada sebuah lubang besar yang terbuka di langit Nua adalah Dewi yang telah mengisi lubang itu Lalu menggunakan sisa tanah suci lima warna untuk menciptakan ras manusia Wanita itu menjelaskan, nenek moyang saya hanyalah sebuah legenda Kami keturunan tidak pernah memiliki kemampuan yang begitu kuat Dia menundukkan kepalanya untuk melihat pria di lengannya lagi Senyum manis dan lembut muncul di wajahnya saat dia melanjutkan Setelah diselamatkan olehnya dan berada di dekatnya begitu lama, aku secara tidak sengaja akhirnya mencintai pria yang baik dan hangat ini Itu sebabnya saya tidak hanya mempersembahkan mutiara, tetapi juga mengambil bentuk manusia untuk menjadi pasangannya Seolah-olah itu ditakdirkan oleh surga, dia juga dengan cepat jatuh cinta padaku Petik 2. Ekspresi yang lain menjadi aneh Mereka berpikir dalam hati, jika anda secantik ini dan mendekati seorang pria atas kemauan anda sendiri Pria mana yang akan menolak anda Akan aneh jika mereka tidak menyukaimu Sayangnya, bagaimanapun, hal-hal baik tidak bertahan selamanya Akhirnya, bencana datang Lord Sui berjuang dengan gagah berani untuk rakyatnya, tetapi dia dirundung kejahatan Dia secara bertahap mulai tenggelam dalam kegilaan iblis Petik 2. Yang lain mengingat rambut hitam dan kemampuan Kabut yang menutupi monster itu Apakah itu kegilaan iblis yang dibicarakan wanita itu? Putri Suolun benar-benar ingin mengetahui apakah itu ada hubungannya dengan ras iblis Mengapa begitu banyak hal yang disebut menggunakan karakter iblis? Itulah yang terjadi dengan sekte iblis ras manusia Dan kegilaan iblis yang wanita ini bicarakan adalah sama Zuan bertanya dengan cemas, apakah itu semacam bencana? Mengapa dia tidak mengingat bagian sejarah itu? Lebih jauh lagi, jika itu telah mengubah Lord Sui menjadi makhluk setengah manusia Setengah iblis, bukankah bencana itu terlalu menakutkan? Namun, yang mengejutkannya, wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata Ada beberapa situasi di mana mengetahui lebih banyak hanya akan merugikan Anda Zuan terdiam Dia benci disimpan dalam kegelapan Tetapi karena dia tidak ingin membicarakannya Dia juga tidak bisa memaksa mulutnya terbuka Wanita itu melanjutkan Setelah Lord Sui jatuh ke dalam kegilaan iblis Dia takut dia akan menyakiti orang-orangnya dan saya Karena itu, dia pergi tanpa pamit Menghilang tanpa jejak Untuk menemukannya, saya mencari seribu gunung dan sepuluh ribu perairan Pada akhirnya, saya akhirnya menemukannya Tetapi dia tidak lagi menyerupai dirinya di masa lalu sedikitpun Dia sama seperti yang kalian semua lihat barusan Namun, aku masih mengenalinya Dia haus darah dan mengigau ketika dia menjadi gila Tetapi dia tidak pernah menyakitiku sedikitpun Saya mencoba memikirkan segala macam metode untuk menyelamatkannya Tetapi semuanya gagal Kemudian, saya mendengar bahwa ada metode yang bisa dicoba Tetapi itu sangat berbahaya Untuk dia, bagaimanapun Saya bersedia untuk mencobanya Sayangnya, bukan hanya aku gagal Aku juga kehilangan nyawaku sendiri Yang lain semua merasa aneh Dia dengan jelas mengatakan bahwa dia meninggal Namun dia berdiri di depan mereka dengan kesehatan yang sempurna Apa yang sebenarnya terjadi? Wanita itu menatap monster di lengannya dan berkata Dialah yang menyelamatkan diriku yang sekarat lagi Saya tidak tahu di mana dia menemukan bunga tiga-tiga yang legendaris Tetapi saat itu, bunga itu masih jauh dari mekar Dan tidak dapat menyelamatkan saya Lebih jauh lagi, waktu yang diperlukan untuk mekar terlalu lama Jadi dia mencari di dunia dan mengumpulkan primesoldew Untuk menyegelku di dalam Menunggu tiga bunga tiga mekar lagi selama ini Bahkan setelah menjadi gila dan hanya mempertahankan instingnya Dia masih terus melindungiku Untuk menyelamatkanku, dia melakukan begitu banyak Dia tidak bisa lagi menahan kesedihannya saat dia berbicara Tetesan air mata seperti mutiara jatuh ke wajah pria di lengannya Bab 1279 Ketika mereka mendengar cerita itu, meskipun Zuan dan Kiaohang agak tersentuh, mereka masih menahannya Namun, para wanita itu sangat tersentuh oleh cerita itu Mereka semua berpikir dalam hati, bahkan setelah kehilangan akal sehatnya, instingnya masih membuatnya melindungi dan mencintainya Betapa hebatnya jika ada seorang pria yang sangat mencintai kita Yan Suehen mengolah manual Taoist yang tak tergoyahkan, jadi dia biasanya tidak akan terpengaruh oleh masalah emosional Namun, setelah bertemu Zuan, daunnya yang tak tergoyahkan menjadi compang camping Itulah sebabnya, saat ini, dia merasakan hal-hal yang lebih kuat daripada orang normal Ketika dia mendengar cerita itu, dia bahkan bisa merasakan matanya sedikit basah Bahkan seorang wanita tangguh seperti Yun Jianyu memiliki bagian yang paling rentan tersentuh Hanya saja dia tidak mau menunjukkannya Sebagai gantinya, dia mendengus dan berkata, semua cinta dan emosi ini hanya membuat seseorang lebih lemah Itu hanya akan membuat pedangku tumpul Setelah bepergian dengannya begitu lama, Yu Yan Luo dan Yan Suehen sudah terbiasa dengan sikap Sunderennya Mereka mengabaikannya begitu saja Zuan lebih tertarik pada hal yang berbeda Dia bertanya, dari mana Tuan Sui mendapatkan tiga-tiga bunga itu Bagaimanapun, pemerintahan Qin Shi Huang tidak terlalu jauh dari era Lord Sui Namun, meskipun memiliki sumber daya dari seluruh negara yang dia miliki Dia tidak dapat menemukan bahkan jejak obat abadi Namun, beberapa abad sebelum dia, Tuan Sui ini telah menemukannya bahkan setelah kehilangan akal sehatnya Wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga tidak tahu bagaimana dia menemukannya Saat itu, saya sudah sakit parah, dan dia kehilangan kemampuannya untuk berbicara Dia terlihat sangat bersemangat dengan bunga di tangannya, tapi aku perhatikan bahwa kabut hitam di sekitar tubuhnya menjadi lebih kuat Kemudian, aku disegel di Primesoldau tak lama setelah itu Zuan merasa sedikit lebih tenang mengetahui bahwa tidak ada jawaban yang nyata Jika jawabannya terlalu rincin, dia mungkin curiga bahwa itu adalah sesuatu yang dibuat-buat oleh wanita itu Dia bertanya-tanya, tetapi ketika dia mengatakan bahwa kabut hitam menjadi lebih padat Apakah itu berarti Lord Sui semakin jatuh ke dalam kegilaan iblis? Sayangnya, wanita itu tidak mau berbicara tentang apa yang dialami Lord Sui yang membuatnya jatuh ke dalam kebejatan Sudah berapa tahun kamu menghabiskan waktu di sini? Yu Yan Luo bertanya dengan lembut Karena garis keturunan mereka yang terkait, dia secara alami merasakan keintiman dan empati terhadap wanita itu Dia telah disegel di peti mati batu giyok itu begitu lama Bagaimana dia bisa berhasil melewati tahun-tahun kesepian itu? Wanita itu melihat ke arah Yu Yan Luo, tatapannya mengandung sedikit kejutan Dia bisa dengan jelas merasakan garis keturunan dalam Yu Yan Luo juga Dia menjawab, saya tidak tahu, tetapi sudah terlalu lama Meski begitu, Lord Sui sering datang ke sisi peti giyok untuk menemaniku meskipun dia tidak bisa berbicara Namun, itu sudah cukup Kamu bisa merasakan sekelilingmu melalui batu ki surgawi Yan Sui Han bertanya dengan rasa ingin tahu Meskipun dia adalah seorang Grandmaster, dia hanya mendengar legenda tentang batu ki tingkat dewa Dia belum pernah melihat sesuatu yang disegel di dalam satu muncul hidup-hidup Wanita itu menggelengkan kepalanya sedikit dan menjawab, saya tidak bisa merasakan sesuatu dengan tepat, rasanya agak seperti mimpi Sebagian besar, saya bahkan tidak tahu apakah yang saya rasakan itu nyata atau palsu Namun, dalam beberapa tahun terakhir, karena tiga bunga tiga secara bertahap matang dan saya menerima nutrisi dari esensi hidupnya Kesadaran saya menjadi agak lebih jelas Yan Sui Han dan Yun Jianyu mengangguk Pengetahuan itu sebenarnya cukup membantu mereka Sementara itu, di samping, Putri Chang Ning cukup tidak senang Jika wanita ini hidup kembali, bukankah itu berarti bunga tiga-tiga sudah habis? Mereka semua telah berjuang untuk sampai sejauh ini, dan begitu banyak rekan mereka yang tewas Pada akhirnya, apakah semua itu sia-sia? Namun, Yu Yan Luo dan Putri Suolun merasa itu baik-baik saja Bagaimanapun, bunga abadi telah disiapkan oleh Lord Sui untuk wanita ini sejak awal Sebaliknya, mereka lebih tergerak oleh cinta yang telah berlangsung ribuan tahun Zuan bertanya dengan serius Kamu memiliki batu kisurgawi untuk menyegel tubuhmu Dan kamu dihidupkan kembali oleh tiga bunga tiga Tetapi bagaimana dengan dia? Bagaimana dia bisa bertahan untuk waktu yang lama? Dia jelas tidak hidup selama ini? Jawab wanita itu, sedikit kesedihan di wajahnya Dia sudah meninggal sejak lama Dia meninggal, Zuan mengulangi Meskipun mereka sudah memiliki kecurigaan mereka Ekspresi para ahli sangat berubah ketika mereka mendengar itu Ada apa dengan kekuatan konyol itu? Air mata mulai berkilau di mata wanita itu saat dia menjelaskan Setelah dia jatuh ke dalam kegilaan iblis Kekuatan hidupnya sudah menjadi lemah Kemudian, dia menggunakan lebih banyak lagi kekuatan hidupnya Yang terbatas untuk menemukan tiga bunga tiga dan deu jiwa utama Satu-satunya alasan mengapa dia masih terlihat hidup Adalah energi iblis di sekitarnya Dan mungkin keinginannya untuk bertahan sampai tiga-tiga bunga menyelamatkanku Energi iblis hitam itu benar-benar dapat menopang seseorang selama ini Yang lain semua bekerja Ada terlalu banyak individu kuat yang mencari metode apapun untuk mencapai keabadian Jika monster tua dengan satu kaki sudah dikuburan mengetahui hal seperti itu Bukankah mereka semua akan menjadi gila? Namun, tak lama kemudian, mereka semua tenang Meskipun energi iblis dapat memperpanjang hidup seseorang Pengguna akan kehilangan akal dan hanya mempertahankan naluri dan keterikatan yang tersisa dengan dunia Mungkinkah hal seperti itu disebut keabadian? Zuan berkata dengan agak meminta maaf Kalau begitu itu berarti aku benar-benar membunuhnya sekarang Kabut hitam di sekitar monster itu sudah sangat tipis sehingga sulit untuk dilihat Tanpa perlindungan energi iblis, dia jelas menjadi jauh lebih lemah Sebelum wanita itu bisa menjawab, sebuah suara kering dan kasar berkata Tidak, Anda telah membebaskan saya Kedengarannya kasar, seolah-olah sudah terlalu lama sejak terakhir kali digunakan Semua yang selamat terkejut Monster itu berbicara Wanita itu terkejut dan senang Dia menangis Suilang, kamu Apakah kamu sudah pulih pikiranmu? Suaranya bergetar, seolah semua yang terjadi hanyalah mimpi Pria itu tersenyum lembut padanya Pada akhirnya, dengan bantuannya, dia berjuang ke posisi duduk Dia menjelaskan, setelah saya jatuh ke dalam kegilaan iblis Saya dipaksa ke dalam keberadaan yang lebih buruk daripada kematian Aku bahkan tidak bisa mengakhiri hidupku sendiri Hanya ada penderitaan tanpa akhir dalam pikiranku Hanya karena cahaya ajaib itulah saya berhasil melenyapkan roh jahat Saat dia berbicara, tubuhnya mulai layu dengan kecepatan yang terlihat Itu hampir tampak seolah-olah dia sedang terkikis Suilang Keindahan luar biasa jelas tahu bahwa ini hanyalah saat-saat terakhir kekasihnya Dia langsung diliputi kesedihan Zuan melihat senter di tangannya Dia tidak menyangka benda itu akan sangat berguna Suilang melemparkan gulungan kulit binatang kuno ke Zuan Berkata, saya tidak memiliki apapun atas nama saya Karena tiga bunga tiga telah digunakan untuk menyelamatkan UR Jadi saya akan menggunakan peta harta karun yang saya temukan saat itu Untuk membayar anda karena telah menyelamatkan saya Petik dua Zuan menangkapnya Dia segera merasakan bahwa bahan gulungan itu luar biasa Tetapi kepalanya sakit ketika dia mendengar bahwa itu adalah peta harta karun Taois Wu Liang telah menjajakan apa yang disebut peta harta karun Tetapi itu hanya menyeret semua yang selamat ke sini dan menempatkan mereka melalui begitu banyak bahaya Lord Sui kemudian memandang wanita itu Berkata, sudah beberapa ribu tahun sejak terakhir kali saya melihat malam Bisakah anda menemani saya dalam satu perjalanan terakhir? Wanita itu sudah menangis air mata pahit, bahkan tidak bisa berbicara Dia hanya bisa menganggup dalam diam Tidak ada yang hadir lemah Namun, mereka dapat merasakan bahwa Lord Sui benar-benar akan mati Jadi mereka jelas tidak menghentikannya Sebelum pergi, wanita itu memikirkan sesuatu dan kembali Dia menarik Yu Yan Luo dan berkata Saya dapat merasakan bahwa garis keturunan anda mirip dengan saya Tetapi tampaknya tidak memiliki petunjuk keilahian yang sama Mutiara ini sekarang tidak berguna bagi saya Jadi saya hanya akan memberikannya kepada anda Saya harap anda dapat mewariskannya dari generasi ke generasi Dia mengeluarkan mutiara bulat yang halus Itu jauh lebih besar dari mutiara biasa Dan ada gumpalan energi yang mengelilinginya Yang lain semua bisa merasakan kekuatannya yang melonjak bahkan dari jauh Ini, gumam Yu Yan Luo, sedikit tercengang Dia tidak pernah menyangka akan diberikan hadiah yang begitu besar Wanita lain juga melihat apa yang terjadi Mereka semua mulai bertanya-tanya, apakah mutiara itu? Wanita itu menjelaskan Kami keturunan klan Nuwa selalu ditakdirkan untuk menjadi lemah dalam jumlah Hampir selalu meninggalkan hanya satu keturunan Dengan demikian, keturunan yang berurutan akan menyegel jiwa Dan kultivasi mereka ke dalam mutiara untuk diwarisi oleh penerus mereka Klan kami menyebutnya mutiara suci Sedangkan dunia luar menyebutnya mutiara ular jiwa atau mutiara bulan cerah Kemudian, itu lebih sering disebut oleh orang-orang di dunia sebagai mutiara Lord Sui Petik 2. Mutiara Tuan Sui, Putri Chang Ning berseru Dia akan menjadi gila karena cemburu ketika dia mengingat mural di luar Dia telah bekerja sangat keras sepanjang waktu Namun dia belum mendapatkan obat-obatan abadi Juga tidak ada bagian dari mutiara Lord Sui untuk dibagi dengannya Mengapa semua manfaat diambil oleh orang lain? Yu Yan Luo dengan cepat menolak, memprotes Item ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya Si cantik menghela nafas dan berkata Saya tidak bisa membiarkan akhir klan saya jatuh di pundak saya Dan saya tidak memiliki keturunan Garis keturunanmu adalah yang paling cocok Karena dia khawatir dengan kondisi suaminya Dia tidak ingin mengatakan apa-apa lagi Dia mendorong mutiara itu ke tangan Yu Yan Luo Kemudian, dia mengambil Lord Sui, yang sudah memudar Dengan tendangan ringan, dia menghilang kekejauhan Bab 1280, air mata jatuh seperti hujan Para penyintas diam-diam menyaksikan keduanya menghilang kekejauhan Mereka merasa seolah-olah ada tekanan besar yang membebani mereka Zuan menghela nafas panjang, berkomentar Untuk memiliki cinta sejati, namun tidak dapat menghabiskan waktu bersama lagi Apakah ini kehendak surga? Lord Sui telah menjaga Nyonya Yu selama ribuan tahun Dia akhirnya berhasil menunggu sampai dia dihidupkan kembali Namun keduanya akan dipisahkan oleh hidup dan mati lagi Mungkin karena dia sedang jatuh cinta, atau karena garis keturunannya dekat dengan wanita itu Yu Yan Luo merasa paling tersentuh Air mata tanpa sadar meluncur di pipinya yang sempurna Dia secara tidak sadar menempatkan dirinya pada posisi Nyonya Yu Dan merasa seolah-olah hatinya sedang dipotong oleh pisau Dia berjalan ke sisi Zuan dan menarik lengannya, berkata pelan Ah Su, jika sesuatu terjadi padaku, jangan seperti Tuan Sui Aku tidak ingin kau menyanyiakan hidupmu dengan rasa sakit seperti itu Aku ingin kamu terus hidup bahagia di dunia ini Zuan berkata dengan serius, jangan khawatir Jika sesuatu terjadi pada anda, saya hanya akan mengambil beberapa lagi sehingga saya bisa mengatasinya Petik 2 Yu Yan Luo terperangah Bukankah perbedaan dari Lord Sui ini terlalu berlebihan? Itulah mengapa kamu sebaiknya tidak membiarkan sesuatu terjadi padamu Akan lebih baik jika kamu tetap di sisiku untuk mengawasiku dengan hati-hati Lanjut Zuan sambil menghela nafas panjang Wanita ini benar-benar bodoh Bagaimana anda bisa secara acak mengatur bendera seperti itu? Kebanyakan orang yang mengatakan hal seperti itu dalam film memiliki akhir yang mengerikan Baru saat itulah air mata Yu Yan Luo berubah menjadi tawa Dan dia memukulnya dengan ringan sambil berkata Kamu sangat menyebalkan Setelah berada di sekitar satu sama lain begitu lama Dia jelas tahu bahwa dia hanya mengatakan itu untuk membantunya dengan kesedihannya Dia tidak bisa menahan perasaan hangat di dalam Ahzu adalah ahzu, dia tidak perlu membandingkannya dengan orang lain Dia itu unik dan istimewa Tapi keberuntungan pria ini dengan wanita terlalu banyak Bagaimana mungkin aku bisa menghentikannya bahkan jika aku tetap di sisinya? Karena semua yang terjadi antara dia dan Zuan akhir-akhir ini Sisi emosional Yan Suhen menjadi lebih kuat Dia merasa tidak enak saat melihat Nyonya Yu dan Tuan Sui pergi Bahkan setelah ribuan tahun, keduanya masih tidak bisa tetap bersama Bukankah begitu juga antara aku dan Zuan? Pikirnya, dia diam-diam menatap Zuan, tetapi dia malah melihat Yu Yan Luo menggodanya Dia tahu dia seharusnya tidak melakukannya, tetapi dia masih merasa semakin masam dari waktu ke waktu Hmm, kenapa matamu merah? Saya tidak berharap wanita batu dingin yang mulia benar-benar berakhir dalam keadaan ini Karena emosi sepasang kekasih, kata Yun Jianyu Sebenarnya, dia juga merasa sangat buruk Namun, karena dia tidak ingin orang lain melihat sisi lemahnya Dia dengan sengaja mengalihkan perhatiannya ke orang lain Yan Suhen tidak bisa menjelaskan bahwa itu demi Zuan Dia membuang muka dan mengabaikan Yun Jianyu Saat itu, sebuah suara disonan terdengar Putri Chang Ning berkata, itu hanya cerita sepihaknya Bagaimana jika dia hanya ingin menjaga tiga bunga tiga, atau menyelamatkan nyawa monster itu Jadi dia mengarang cerita emosional itu untuk membuat kalian semua menunjukkan belas kasihan Yang lain mengerutkan kening Yu Yan Luo tidak bisa menahan diri dan berkata Tidak, saya percaya bahwa apa yang dia katakan itu benar Namun, dia tidak bisa berbicara tentang masalah garis keturunannya Putri Chang Ning mendengus, kamu mendapatkan mutiara berharganya Jadi tentu saja kamu akan berbicara untuknya Tapi dia mungkin tidak memberi anda hal itu karena niat baik Jadi sebaiknya anda berhati-hati Mungkin dia melakukan sesuatu pada mutiara itu Dia jelas merenungkan fakta bahwa Yu Yan Luo malah mendapatkan mutiara itu Dan dengan demikian berharap ada sesuatu yang salah dengannya Ekspresi Zuan berubah dingin Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dia pikirkan Mereka bersaudara, jadi mengapa ada perbedaan besar antara dia dan Kong Nan Wu Sebelum dia sempat mengatakan apa-apa Yu Yan Luo dengan halus menarik jimat dari lengan bajunya Kemudian, ketika Putri Chang Ning menggerakkan mulutnya lagi Dia menemukan bahwa dia sebenarnya tidak dapat berbicara Dia panik, bertanya-tanya apakah dia telah diracuni entah bagaimana Dia dengan cepat menunjuk mulutnya sendiri dengan ketakutan Menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah dengan mulutnya Dan dia ingin seseorang menyelamatkannya Yang lain berpura-pura bingung Memperlakukannya sebagai pelajaran yang baik untuknya Putri Chang Ning sangat panik Sehingga dia hanya bisa menatap Putri Suolun dengan mata berkaca-kaca Berharap wanita lain menyelamatkannya Karena belas kasih sebagai sesama iblis Putri Suolun mengutup gadis itu Karena menjadi idiot di dalam Tetapi di permukaan, dia merespons dengan sopan Yun Jianyu menyenggol Yan Suehen dan berkata Wanita ini tidak berkepala kosong Saya suka dia Dengan penglihatannya, dia secara alami melihat apa yang telah dilakukan Yu Yan Luo Yan Suehen mendengus Dia mengelola klan yang hebat selama bertahun-tahun Bagaimana dia bisa begitu mudah diintimidasi Saya cukup kagum dengan metode Libationer, mereka cukup tangguh Keterampilan itu jelas bukan milik ras ular Tetapi lebih mirip dengan gaya petugas perpustakaan Akademi Ekspresi Yun Jianyu menjadi sedikit serius Dia berkata Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa Libationer adalah nomor satu di bawah Kaisar Sementara yang lain mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir Kekuatannya telah tumbuh ke tingkat yang sebanding dengan Kaisar Aku ingin tahu siapa yang akan menang jika kita berdua bertarung melawannya Petik 2 Yan Suehen menggelengkan kepalanya sedikit Kami mungkin tidak bisa menang Meskipun semua Grandmaster memiliki keyakinan bahwa mereka tidak terkalahkan Itu tidak berarti mereka buta Saat itu, Zuan menendang tanah dan melompat ke udara dengan Windfire Wells Si cantik telah meninggalkan peti mati batu Giok Hanya menyisakan beberapa pecahan batu Kisurgawi Dia mengumpulkan pecahan-pecahan itu dan membaginya di antara yang lain Sehingga mereka tidak akan kembali dengan tangan kosong Putri Suolun dan Kiaoheng terkejut Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan mendapat potongan juga Mereka berdua mengucapkan terima kasih Sementara itu, Putri Changning agak tidak puas Ki yang tersimpan di dalam pecahan batu Kisurgawi telah lama diserap oleh tubuh wanita itu Mereka hanya sedikit lebih baik daripada batu Kisurgawi tingkat surga sekarang Dan bukan sesuatu yang istimewa Dia menatap peti mati Giok itu Berpikir akan sangat bagus jika dia bisa membawa benda itu bersamanya Namun, Zuan tidak memberinya kesempatan Dia mengambil peti mati batu Giok langsung ke Brilliant Glass Bed Jalur kultivasi membutuhkan sumber daya yang tak ada habisnya Dan seseorang biasanya tidak berbagi Selain itu, dia baru-baru ini mengalami betapa menyakitkannya kultivasi untuk dirinya sendiri Meskipun peti mati batu Giok ini tidak terlihat terlalu istimewa Itu akan tetap bernilai baik jika dijual Kemudian, rombongan meninggalkan makam Kelompok Zuan agak tenang, tetapi anak-anak ras iblis semua merasa Seolah-olah mereka telah diberi kesempatan hidup baru Mungkin karena energi iblis telah menghilang Jebakan dan mekanisme di sepanjang jalan telah kembali normal Kabut hutan menghilang Dan patung-patung batu aneh itu hanya duduk diam di kedua sisi jalan Bahkan monster raksasa di dekat pintu masuk rawa Sepertinya tahu bahwa karena mereka bisa pergi dengan selamat Mereka yang selamat bukanlah orang yang harus mereka lawan Mereka semua tetap bersembunyi dan tidak menunjukkan diri Sepanjang jalan, sambil memeriksa kondisi Kiao Heng Zuan sempat bertanya apakah dia mengenal Kiao Sweying Mata Kiao Heng berbinar dan dia menjawab Putri Salju telah melakukan banyak hal untuk ras elf Siapa di antara kita yang tidak tahu tentang dia Lebih jauh lagi, sekarang aku memikirkannya Dia sebenarnya adalah kerabat jauhku Dia akhirnya menyadari mengapa Zuan menyelamatkannya Dia mungkin salah satu teman baik Putri Salju di dunia manusia saat itu Zuan mengambil kesempatan untuk bertanya sedikit Tentang bagaimana keadaan Snow Kiao Heng menjawab pertanyaan satu demi satu Lalu berkata, Putri Salju baik-baik saja Tetapi ada hal lain yang membuat senang Ada kemungkinan besar dia akan terpilih sebagai Putri Mahkota Putri Mahkota, alis Zuan terangkat Apakah keberadaan manusia burung itu benar-benar berbenturan dengan keberadaanku Dia bertanya, bukankah orang mengatakan itu mungkin Putri Ras Merak Kiao Heng menganggup dan berkata Putri Nanwu dan Putri Salju dari Ras Raja Merak memiliki peluang tertinggi Tentu saja, Putri Changning di sana juga tidak sepenuhnya tanpa kesempatan Dia sedikit lebih rendah dari mereka berdua dalam berbagai aspek Petik 2 Dia merasa agak khawatir Dilihat dari nada bicara manusia Hubungannya dengan Putri Salju tampak istimewa Namun, bagaimana dia bisa menang melawan Putra Mahkota Golden Crow dalam percintaan Selain itu, dia bahkan seorang manusia, jadi dia ditakdirkan untuk tidak memiliki kesempatan dengan Putri Salju Akan lebih baik baginya untuk memberitahu Zuan sedikit agar dia tidak merasa terlalu kecewa nanti Pada saat yang sama, dia menatap Yu Yan Luo dan dua wanita lainnya Zuan sudah memiliki tiga wanita yang sangat cantik di sisinya, jadi dia tidak akan merasa terlalu buruk, kan? Zuan jelas tidak merasa terluka sedikitpun Dia sudah mengalahkan pria itu sekali, jadi dia akan mencuri snow dari si manusia burung jika perlu Sebaliknya, yang paling mengejutkannya adalah Kong Nan Wu menjadi kandidat terpanas Dia sudah cukup dijamin untuk mendapatkan peran itu dan tidak perlu berlarian mencari bantuan Seperti saudara perempuan klannya Kong Nan Jing, jadi mengapa dia berlari sampai ke dunia manusia? Saat itu, Cakrawala mulai cerah Kelompok itu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas Bertanya-tanya bagaimana keadaan Tuan Sui dan Nyonya Yu Di atas tebing yang jauh, seorang wanita cantik menggendong seorang pria kurus di lengannya saat dia menatap kecemerlangan warna-warni matahari terbit Mata indahnya dipenuhi air mata Dia tahu bahwa nafas terakhir suaminya telah dipertahankan oleh energi iblis Dan bahwa sinar matahari adalah kutukan terbesar energi iblis Bahkan pada yang terkuat, dia tidak akan berani untuk tetap berada di bawah kehadirannya seperti ini Ketika matahari terbit, dalam keadaannya saat ini, itu mungkin miliknya Pria keriput itu? Tentu saja, Lord Sui Energi iblis telah tersebar, jadi dia tidak bisa lagi mempertahankan tubuhnya Itulah mengapa dagingnya sangat mengerut Dia menghela nafas panjang dan berkata Aku pasti terlihat sangat jelek sekarang, bukan? Tidak, wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas Kamu akan selalu menjadi Tuan Sui yang gigih di hatiku Lord Sui mengulurkan tangannya untuk menghapus air mata di pipinya Dia berkata, kamu seharusnya merasa bahagia untukku Sudah ribuan tahun, dan saya akhirnya dibebaskan Sementara itu, Anda juga telah berhasil dihidupkan kembali Saya tidak memiliki penyesalan yang tersisa Petik 2 Tapi tanpamu, apa artinya yang tersisa dalam kelangsungan hidupku? Wanita itu menangis Kamu benar-benar tidak boleh melakukan hal bodoh Kata Lord Sui, tiba-tiba menyadari sesuatu Saya telah menghabiskan ribuan tahun upaya Dan Anda akhirnya telah dihidupkan kembali Di tengah kalimatnya, dia merasa dia tidak bisa meyakinkannya Seperti itu, jadi dia mencoba metode yang berbeda Dia berkata, tolong bantu saya dengan menemukan sumber energi iblis Yang bisa menjadi semacam balas dendam untuk saya Benar saja, mata wanita cantik itu bersinar dengan sedikit kecemerlangan Seolah-olah mengandung harapan dan keinginan yang baru ditemukan untuk hidup Lord Sui akhirnya sedikit santai Dia berkata, sudah lama sejak saya mendengar Anda bermain sitar Tidak, aku hanya ingin memelukmu Meski hanya sebentar, jawab wanita itu Keduanya bersandar satu sama lain Menceritakan cinta mereka yang membentang ribuan tahun Suara Lord Sui berangsur-angsur menjadi lebih lembut dan lebih lembut Akhirnya meninggalkan wanita cantik itu berbicara sendirian Untayan pertama sinar matahari tersebar ke bawah Seluruh tubuh Lord Sui berubah menjadi bintik cahaya Berhamburan di atas angin puncak gunung Seluruh keberadaannya benar-benar menghilang ke dalam angin Air mata jatuh dari mata wanita cantik itu seperti hujan